Lalu, oh iya lupa, terima kasih Bro Charles ya. Oke, nah kita mengundang teman-teman kami, guru-guru kami untuk berbagi cerita ya tentang apa yang sudah mereka alami dalam kehidupan mereka gitu ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung juga gitu ya, boleh dong tulisin nama dan kota tempat teman-teman tinggal di fitur chat supaya nanti kita bisa ngobrol enak nih malam hari ini gitu ya. Silahkan teman-teman, silahkan tuliskan nama dan kota tempat Anda tinggal di fitur chat supaya nanti kita ngobrol seru ya malam hari ini ya. Kita nulis dari mana ini? Sekarang lagi di Cilegon. Sekarang lagi di Cilegon ya. Oke. Oke, nah Zoom pada malam, selamat datang. Mbak Anjeli dari Jakarta Selatan, ada Mas Arief ya dari Palembang, selamat datang. Bro Justin dari Jakarta ya. Lalu ada Isabel dari Semarang, welcome. Ada Mas Andri Hardianto dari Bandung. Waduh, Mbak Celcia dari Semarang, selamat datang. Oke, dan Zoom pada malam hari ini teman-teman, nanti kita akan bagi menjadi dua sesi ya. Sesi yang pertama kita akan mempersilahkan pembicara tamu kita nanti untuk men-sharingkan topiknya ya. Terus nanti di sesi kedua kita akan ada tanya-jawab ya teman-teman, seputar topiknya lah gitu. Tapi kalau mau melebar-melebar juga boleh ya. Oke. Malam hari ini teman-teman, saya mau langsung aja nih ya. Malam hari ini, ini spesial nih ya, yang saya todong untuk berbagi cerita ya. Karena memang saya todong sih sebetulnya beliau ini ya. Adalah teman lama saya. Saya udah kenal beliau ini lama sekali ya. Sudah puluh tahun lebih rasanya ya. Lebih lah. Lebih ya. Sebelum kita married. Iya, betul. Nah, saya cerita dulu ya. Waktu saya kenal pertama kali dengan beliau ya, pembicara kita malam hari ini yang mau sharing ini. Beliau itu masih menjabat sebagai GM di salah satu perusahaan minuman ya di Indonesia. Lalu akhirnya beliau dipindah tugaskan menjadi Head of International Business Manager di perusahaan minuman juga gitu ya. Sampai akhirnya beliau pensiun di situ gitu ya. Dan beliau ini juga seorang pengusaha, investor. Dan salah satu yang membuat, yang sering nasehatin saya ya, bahwa segala sesuatu itu perlu dibangun, perlu sabar. Itu adalah beliau gitu ya. Tagline walk by faith ini kalimat yang saya dengar dari pembicara tamu kita malam hari ini. Dan bukan hanya kita dengar, tapi kita saksikan ya. Saksikan sendiri ya. Kita belajar banyak. Nah, untuk itu kita langsung panggil aja nih. Ini sahabat lah sama saya. Selamat malam, Om Fred. Selamat malam, Om Fred. Malam, malam, Pak Ari. Guru sih, malam. Di sini kita santai aja ke Om Fred. Iya, iya. Oke, Om Redi, ini kan temanya walk by faith nih. Ini kayaknya cocok banget nih dengan perjalanannya Om Fred sendiri gitu ya dalam membangun usahanya, bisnisnya gitu ya. Kayaknya tanpa berlama-lama lagi, monggo, silahkan sharingnya, Om Fred. Oke, oke, oke. Terima kasih Pak Ari Burusi buat introduction-nya ya. Dan memang betul, Bapak Ibu, saya sudah mengenal teman saya berdua ini sudah lama sekali mungkin ya. Bahkan sebelum saya married juga. Jadi ya, waktu itu sama-sama masih, apa namanya, belum berkeluarga ya sampai sekarang. Dan senang sekali malam hari ini saya juga bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Salam kenal. Nama saya Freddy, panjangnya Freddy Agus Susanto ya, tapi orang pandai saja cukup dengan nama Freddy. Malam hari ini saya akan sharing. Saya boleh share screen dulu ya Pak Ari ya. Silahkan, silahkan, silahkan Om Fred. Oke. Sudah kelihatan? Yes, clear. Jelas sekali. Silahkan. Clear ya, jelas. Oke, oke. Nah, selamat malam. Selamat malam semuanya. Dan malam hari ini saya akan coba sharing ya. Tapi saya nggak akan teaching lah ya. Karena itu memang bukan domain saya untuk mengajarkan sesuatu. Dan pada waktu Pak Ari juga meminta saya, saya bilang, oke saya akan sharing ya. Karena memang apa yang saya alami, itu yang akan saya ceritakan pada malam hari ini. Dan siapa tahu, siapa tahu nanti bisa membawa manfaat buat teman-teman semuanya. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Dan kalau kita bicara pengalaman pribadi itu, mungkin pengalaman itu bisa sama. Anda punya pengalaman yang sama persis dengan saya, tapi kita bisa punya pemahaman pribadi yang berbeda, yang tidak sama. Itu adalah faktanya. Pengalamannya bisa sama atau mirip lah ya. Tapi yang kita pahami pribadi berbeda-beda. Dan itu tidak masalah ya teman-teman. Artinya, kalau nanti Anda melihat atau mendengarkan saya cerita dan Anda berpikir, oh iya, saya juga punya kisah yang kurang lebih sama. Tapi saya memahamnya berbeda, nggak masalah. Bukan berarti saya lebih benar, atau Anda yang salah, atau juga sebaliknya. Ini kan pemahaman pribadi. Jadi, harap dipahami dengan cara seperti itu, apabila nanti ada pengalaman yang mirip. Tapi pemahamannya berbeda. Nah, karena saya mau sharing, jadi nanti akan jauh lebih dalam lagi topiknya kalau teman-teman juga bertanya. Nanti Pak Ari bisa melakukan sebagai moderatornya. Karena pertanyaan itu biasanya akan bisa menggali lebih dalam. Karena kalau sharing itu kan suka, orang bilang ngalor ngidul ya, kanan-kiri gitu ya. Kadang-kadang bisa lepas dari topiknya. Jadi kalau nanti apa yang saya sharingkan ini kok kesannya tidak terstruktur dengan baik, mohon maaf ya. Jadi ya udah, ikutin aja lah ya sharingnya. Mumpung sudah terlanjur masuk ke Zoom ini kan, udah nggak bisa keluar lagi. Bisa sih sebetulnya, tapi kan ya udah mencepatkan waktu. Artinya kalau strukturnya jelek, nggak apa-apa. Yang penting, nanti teman-teman bisa mendapatkan 1-2 poin lah yang bisa diterapkan. Karena mungkin biasanya kalau pembicara yang dihadirkan oleh Pak Ari dan Bu Rusi itu isinya daging semua gitu ya. Jadi Anda mungkin banyak sekali mendapatkan hal-hal yang baik. Nah malam ini mungkin isinya banyaknya tulang gitu ya. Jadi ya dapat 1-2 nggak apa-apa lah ya. Daripada nggak dapat sama sekali. Dan saya berharap bisa ada 1-2 poin yang nanti bisa Anda dapatkan. Oke. Nah, saya akan mulai. Kalau Anda lihat flyer yang dibuat oleh Pak Ari dan Bu Rusi, mungkin Anda juga punya pemahaman yang bermacam-macam dan berbeda aja. Kalau ada tulisan work by faith. Apa gitu ya. Tiap orang mungkin akan bisa mengartikan berbeda-beda. Nah, supaya nanti tidak melebar, saya perlu menjelaskannya. Karena kebetulan saya yang sharing malam hari ini. Jadi work by faith yang saya maksud ini apa. Jadi mungkin nanti bisa berbeda dengan teman-teman. Ya nggak apa-apa. Tapi ini adalah pemahaman saya. Nah, pertama yang perlu saya tegaskan adalah, saya nggak sharing berkaitan dengan hal-hal yang religi atau religius. Saya orangnya juga jauh dari orang yang religius. Religi nggak seperti itu. Saya juga bukan ulama, bukan orang yang ahli soal agama. Jadi akan jauh dari situ. Tapi work by faith, saya nanti akan lebih banyak bicara mengenai bisnis, pekerjaan. Atau gampangnya hal-hal yang berkaitan dengan mencari uang lah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi menentuh realita kehidupan. Tapi yang berkaitan dengan filosofi, kehidupan spiritual, itu bukan domain saya. Jadi work by faith-nya nanti akan lebih ke arah sana. Bicara mengenai bisnis atau pekerjaan. Cara cari uang lah. Sesuatu yang saya yakin kita lakukan setiap hari ya. Terutama yang memang sudah punya kewajiban untuk cari uang ya. Saya nggak tahu apakah ada yang masih mahasiswa, yang masih terima uang dari orang tua. Ya nggak apa-apa juga. One day Anda juga akan mau nggak mau cari uang juga. Nah, work by faith yang saya maksud adalah ini. Bahwa kita memahami ada hal yang lebih besar daripada kita sebagai manusia. Macam-macam orang menyebutnya ya. Kalau saya sih percaya sebagai Tuhan yang maha kuasa. Seperti itu. Tapi mungkin ada yang menyebutnya dengan isilah semesta, atau energi, atau apapun ya. Dan hampir sebagian besar, kalaupun Anda tidak percaya adanya Tuhan, Anda juga biasanya percaya bahwa ada hal yang memang lebih besar dari diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, ketika saya bicara mengenai work by faith, itu artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, kita percaya, kita yakin, bahwa yang maha kuasa itu akan membantu. Nah, seringkali yang jadi masalah kan begini. Gimana caranya gitu ya? Apa benar ini sudah betul bantuan dari yang maha kuasa atau tidak? Ini kan sesuatu yang tidak mudah. Artinya begini, Kalaupun Anda percaya Tuhan, kita kan tidak bisa bicara dengan Tuhan itu dengan gampang gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita tanya pada Tuhan, Eh Tuhan, ini benar nggak yang kamu maksud? Nggak bisa begitu. Kita nggak bisa berkomunikasi dengan cara seperti itu. Kalau kita bisa, Ah semuanya serba enak. Betul nggak? Anda mau melakukan sesuatu, Anda nggak tahu ini benar atau tidak, Anda tinggal tanya. Tapi masalahnya nggak seperti itu. Jadi, ketika kita mengawali sesuatu dengan mengatakan work by faith, ya sudah kita percaya bahwa nanti Tuhan yang maha kuasa, yang lebih besar dari diri kita, itu akan membantu. Nah, bantuannya dalam bentuk apa? Sorry to say, Anda pun tidak akan tahu. Atau Anda pun belum tahu. Ya, ketika Anda memulai. Jadi, ya percaya dulu aja bahwa memang akan dibantu nantinya. Nah, kalau saya bicara dibantu, itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang pasif. Tapi ini justru sesuatu yang aktif. Makanya judulnya adalah work by faith. Ada walk-nya ya. Ada jalannya. Nah, jalan itu kan aktif. Sesuatu yang harus Anda lakukan. Jadi, judulnya bukan by faith. Kalau by faith, ya betul. Hanya dengan iman, Hanya dengan kepercayaan. Tapi ini ada walk-nya. Karena kita mau bicara bisnis. Mau nggak mau, ada sesuatu yang perlu Anda lakukan. Anda kerjakan. Tapi dengan faith. Dengan keyakinan bahwa yang mahu kuasa itu akan membantu kita. Nah, artinya kita berserahnya itu secara aktif. Melakukan sesuatu ya untuk bisnis kita. Karena kita kan bicara mengenai bisnis. Sehingga tujuannya apa sih? Supaya nanti bisa menciptakan miracle-miracle. Keajapan-keajapan di dalam bisnis kita. Nah, kalau saya bicara keajapan, jangan terlalu dipahami sebagai sesuatu yang besar. Tidak. Karena miracle ini juga kadang-kadang sifatnya personal. Tiap orang bisa beda-beda. Sesuatu yang bagi si A miracle. Tapi mungkin bagi si B itu kayaknya nggak miracle sama sekali. Itu hal biasa. Dan begitu juga sebaliknya. Bagi si B, ada hal tertentu yang merupakan miracle. Tapi bagi si A mungkin itu bukan miracle. Sesuatu yang normal. Dan tidak selalu hal yang besar. Bapak Ibu. Mungkin kita setuju lah kalau tiba-tiba ada orang yang tadinya lumpuh, bisa jalan, oh itu miracle. Semua orang berkata begitu. Tapi kalau misalnya hal-hal kecil, lagi butuh uang, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada teman yang minjemin. Bagi orang lain, itu sebenarnya nggak miracle, normal. Banyak orang juga mengalami yang sama. Tapi bagi orang yang sedang membutuhkan, bisa jadi itu adalah sebuah miracle. Sebuah keajaiban bagi dirinya. Jadi sama, ketika Anda memulai sebuah bisnis dan Anda sudah memastikan saya mau jalan dengan kepercayaan work by faith, Anda yakini bahwa nanti akan ada miracle-miracle kejadian-kejadian, keajaiban-keajaiban yang mungkin nggak terlalu terpikirkan tapi kok bisa muncul. Itu yang nanti mungkin akan saya sharingkan. Kita awali dulu. Kalau kita bicara mengenai bisnis, apa sih yang perlu dimulai? Sebetulnya mungkin banyak teman-teman juga sudah paham. Dan bisa jadi kalau saya bicara mengenai impian, impian dulu dong, ada yang benar. Tapi mungkin ada juga yang skeptis. Mulai dari impian, apa sih maksudnya? Tapi begini teman-teman, Anda setuju atau tidak yang namanya kehidupan, apapun itu, harusnya punya tujuan. Betul nggak? Dan salah satu pertanyaan yang paling sulit untuk kita jawab sebetulnya adalah kalau ada orang menanyakan ke kita, apa sih tujuan hidup kamu? Kalau ada orang yang menanyakan ke saya, apa sih Fred tujuan hidup kamu? Mikirnya juga susah untuk menjawab, betul nggak? Mau dijawab apa? Mau dijawab yang bagus-bagus bisa. Oh, saya mau membantu banyak orang dan sebagainya. Tapi apakah itu betul yang kita inginkan? Jadi pertanyaan apa tujuan hidup kita itu adalah percanaan yang sebetulnya nggak mudah untuk dijawab. tapi mau nggak mau yang namanya tujuan itu kan harus ada. Ketika Anda mau memulai sesuatu, Anda perlu punya impian. Dan impian itu boleh banyak. Kalau saya bicara bisnis, impian Anda mengenai bisnis itu apa? Atau kalau saya bicara besarnya, mencari uang. Nah, impian Anda dalam mencari uang itu mau dengan cara apa? Dan itulah tujuan. Itu adalah impian Anda. Oh, saya mau mencari uang dengan menjadi, misalnya katakanlah dokter. Oke, itu berarti impian Anda menjadi dokter untuk menghasilkan uang. Atau Anda ingin menjadi pebisnis. Itu artinya adalah impian Anda. Nah, sama. Ketika Anda memulai bisnis, Anda harus punya impiannya dulu. Impian Anda apa? Mau apa? Spesifik saja. Spesifik dalam artian ya, persempit lah ya. Karena yang namanya bisnis kan luas. Anda persempit dulu. Anda misalnya, oke, saya mau bisnis restoran. Saya ingin menjadi pemilik restoran. Boleh. Seperti itu. Nah, tapi ketika Anda mengutarakan atau punya keinginan impian, belum tentu Anda tahu jalannya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena nanti Anda boleh cari jalannya itu belakangan. Tapi impiannya dulu dong, harus tahu. Kan nggak mungkin Anda cari jalannya baru tahu impiannya. Kan agak kebalik begitu. Kalau Anda mau pergi, katakanlah ke Surabaya. Kita di Jakarta, mau ke Surabaya. Anda kan tahu dulu dong impian saya mau sampai di Surabaya. Setelah itu cari jalannya. Banyak jalan. Makanya ada istilah banyak jalan menuju Roma. Dan memang itu betul, Bapak-Ibu. Masa betul dalam begini. Kalau Anda perhatikan, banyak orang yang sukses, banyak orang yang kaya secara finansial, itu kan tidak datang dari satu bisnis. Dari banyak macam bisnis. Dan bahkan dalam bisnis yang sama pun, banyak jalannya. Ada yang sukses di bisnis restoran, mungkin dengan cara yang berbeda dengan restoran yang lain. Ada yang dikembangkan dengan cara franchise, artinya dia mengajak orang lain untuk berinvestasi di bisnisnya. Tapi ada juga yang tidak mau mengembangkan dengan cara seperti itu, dia mau bangun bisnisnya sendiri. Setiap cabang dia milikin sendiri. Artinya, ini dua konsep yang berbeda, tapi sama-sama bisa sukses. Nanti saya akan bicara di belakang. Kaitannya adalah, kalau saya bicara bisnis, memang ada baiknya. Itu mengaca pada diri sendiri. Nanti saya akan bicara di belakang. Jadi, temukan impian, kemudian baru cari jalannya. Sama seperti semua rumah, apapun yang kita impikan, itu harus dibangun dulu fondasinya. Kalau kita bicara bisnis, maka secara gampang, itu fondasinya sebetulnya ada dua. Yang satu fondasi teknisnya, dan yang kedua adalah fondasi non-teknisnya. Nah, malam hari ini saya nggak akan bicara teknis. Karena kalau saya bicara teknis, saya nggak pernah berada, atau punya kemampuan di sana. Kalau maksudnya teknis adalah begini, strategi bisnis, kemudian strategi promosi. Kalau kita bicara marketing produk, itu kan lingkupnya, sebenarnya cuma-cuma itu-itu aja. Tapi kembangannya banyak. Anda bicara mengenai produk, Anda bicara mengenai price, harganya harus bagaimana, strategi harganya. Anda bicara mengenai placement, distribusinya harus bagaimana. Seperti itu, Anda harus bicara promosinya. Yang 4P lah ya, kalau mungkin teman-teman dulu kuliah, dan pernah dapat mata kuliah marketing atau management, biasanya ada istilah itu. Nah, saya akan bicara begitu. Kalau misalnya Pak Ari, meminta saya untuk sharing mengenai hal-hal teknis yang saya lakukan di bisnis, mungkin saya akan tolak. Kenapa? Karena pertama, saya merasa nggak eksper di bidang itu. Dan yang kedua, kalau saya cerita, mungkin teman-teman juga bingung, kok cuma begitu. Terus, apa kelebihannya dari teknis ini? Kan nggak ada. Jadi mau diambil caranya juga, kayaknya anak saya yang kelas 6 SD juga bisa, kalau cuma melakukan itu aja. Jadi nggak pas. Cuman, karena saya tahu, saya bicara di komunitas, komunitas lempatan hidup ini, makanya saya oke. Karena orang-orang yang berada di komunitas lempatan hidup ini, nggak bicara soal teknis. Betul nggak? Anda bicara lebih banyak nih ya, tentang pengembangan diri, kemudian memahami diri sendiri, atau hal-hal yang non-teknis. Jadi saya merasa, oke, kalau saya diajak, diminta untuk bicara itu, mungkin saya bisa sharing hal itu. Karena itu yang saya alami di dalam bisnis yang saya kembangkan. Jadi non-teknisnya adalah work by fit. Ini bangun dulu fondasinya. Artinya kalau Anda mau jalankan sebuah bisnis, ini sharing saya ya, yaudah, work by fit. Percaya bahwa nanti yang Maha Kuasa akan membantu. Membantunya bagaimana? Kembali tadi. Kita nggak tahu akan dengan cara seperti apa. Tapi gini nih, teman-teman semua ya, kalau saya berjalan work by fit, kan saya sudah percaya dengan Tuhan Yang Maha Kuasa nih, saya sudah berdoa, saya sudah minta supaya dibantu. Pertanyaannya problemnya tetap ada nggak? Ada, tetap nggak hilang teman-teman ya. Nggak hilang. Yang membedakan adalah menurut saya ya, orang-orang yang kuat dari sisi non-teknisnya ketika dia membangun bisnisnya, problemnya mungkin sama. Tapi cara responnya akan berbeda. Reaksinya akan berbeda. Nah, ini yang sebetulnya menurut saya yang menentukan kesuksesan banyak orang. Karena kalau Anda baca biografi orang-orang yang sukses, kemudian juga sharing orang-orang yang sudah jauh lebih hebat dibandingkan kita, mereka itu kebanyakan bicaranya memang lebih aranya non-teknis. Betul nggak? Ya, kalau bangun bisnis itu ya yang sabar. Ya, kalau bangun bisnis itu jangan gampang menyerah. Ya, kalau bangun bisnis itu kalau gagal ya coba lagi. Seperti itu. Mereka itu hampir jarang mengatakan promosinya itu harus begini, strategi harganya harus begini. Enggak. Karena mereka juga tahu bahwa yang begini itu lebih banyak yang ahli. Tapi kesuksesan mungkin kesuksesan mereka itu lebih dibangun karena kemampuan non-teknisnya yang mereka miliki. Jadi, ketika nanti Anda memulai, oke, saya mau jalankan dengan cara work by faith, problemnya tetap ada. Tapi harapannya adalah reaksi Anda terhadap problem itu yang berbeda. Seperti itu. ini sangat penting sekali. Tadi kan saya di depan saya katakan bahwa ada orang yang sukses itu dengan berbagai macam cara. Dan itu biasanya karena mereka menyelaraskan antara bisnis dan dirinya. Artinya bisnis yang mereka jalankan itu merupakan cermin dari dirinya. Karena kan orang maunya hidup itu holistik, betul ya. Ya oke, kita bisa memisahkan peran kita sebagai seorang orang tua, mungkin sebagai profesi kita, sebagai apapun itu. kemudian peran kita di masyarakat. Tapi secara keseluruhan hidup itu kan selain berkaitan. Nah, kalau kita bicara bisnis itu kan tidak bisa lari dari diri kita sendiri. Karakter kita apa itu biasanya akan mewarnai bisnis kita. Itu adalah hal yang penting untuk kita sadari. Makanya, ketika saya membangun bisnis ini, saya coba menyelaraskan bisnis itu yang saya jalankan itu dengan diri saya. artinya apa? Mau tidak mau, kita harus mengenali kekuatan dan kelemahan kita. Oke, kalau Anda berada di dalam komunitas lompatan hidup, Anda pasti tahu, kalau Anda mempelajari human design dari burus, Anda akan tahu kekuatan saya apa sih, kelemahan saya apa sih, dan kemudian saya harusnya berada di tempat mana yang kira-kira cocok dengan kelebihan dan kekurangan saya. Nah, seringkali yang mungkin agak sedikit kita lupakan adalah ketika kita bicara kekuatan dan kelemahan, kita itu mungkin karena ini edukasi kita ya, berusaha untuk semuanya bisa, sehingga ketika kita punya kelemahan, itu yang berusaha mati-matian untuk ditingkatkan. Salah, tidak. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa harusnya kita memberikan waktu yang lebih, energi yang lebih, usaha yang lebih untuk mengembangkan kekuatan kita. Kelemahan kita itu mungkin akan bisa ditutupi oleh orang lain. Akan butuh waktu yang mungkin lebih lama untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Tapi akan jauh lebih mudah. Kekuatan itu Anda kembangkan untuk menjadi lebih kuat lagi. Lebih strong. Sehingga spend waktu ke arah itu. Kalau Anda sudah mengenali diri Anda dari human design yang Anda pelajari dari berusia, yang Anda konsultasikan dengan berusia, Anda bisa melihat oh iya ya, saya itu memang kekuatan saya di sini, kelebihan saya itu di sini, karakter saya itu lebih ke arah ini dibandingkan ke sana. Makanya, coba sempurnakan diri. Sempurnanya paket Anda petik ya, teman-teman. Kenapa? Karena mungkin kita tidak akan pernah bisa betul-betul menyempurnakan diri kita sampai kapanpun. Itu adalah sebuah proses perjalanan. Tapi kan komunitas lompatan hidup ini akan membantu Anda untuk mengembangkan diri Anda. Jauh lebih baik. Jauh lebih sempurna dari sebelumnya. Harusnya begitu. Jadi kalau Anda sebelum kenal lompatan hidup, lalu sekarang Anda kenal lompatan hidup dan Anda masih sama, Anda mungkin perlu bertanya-tanya, kok rasanya enggak ada perubahan? Apa yang salah? Kan tujuannya Anda masuk ke komunitas lompatan hidup karena Anda mau berkembang, mau membuat diri Anda lebih baik, lebih sempurna. Gampangannya kan begitu. Kalau itu tidak terjadi, Anda perlu evaluasi. Perlu konsultasi lebih lanjut dengan Burusi dan Pak Ari. Seperti itu. Nah, ketika Anda jalankan bisnis, yang namanya problem akan muncul dan solusinya juga banyak. Banyak sekali solusinya. tapi seperti yang tadi saya bilang, bisnis itu kan bagian dari holistik kehidupan. Anda enggak bisa lepaskan bisnis dari kehidupan. Oke, ada beberapa orang yang mungkin memang mampu melakukannya, tapi yang itu sebagian besar enggak bisa seperti itu. Selalu terkait antara bisnis ke pekerjaan dengan kehidupan kita. Mungkin ada orang yang habis dimarahin bosnya di kantor, pulang ke rumah, baik-baik aja, santai-santai aja. Ada, mungkin ada. Tapi saya yakin sebagian besar enggak seperti itu. Dimana di kantor, pulang ke rumah, mungkin melihat istri atau suami dan anak itu emosinya udah enggak bagus seperti itu. Nah, ketika saya jalankan bisnis ini, saya coba selalu menyelaraskan dan selalu saya coba cari solusi yang paling membahagiakan. Tidak terpengaruh dengan kondisi luar, kurang lebih seperti itu. Apakah selalu mudah untuk melakukannya? Tidak juga. Tidak juga. Karena solusi yang paling membahagiakan itu kadang-kadang bukan solusi yang benar dari sisi bisnis dan bahkan mungkin rasanya kok malah berlawanan dari sisi yang ada. Contoh-contoh yang paling simple adalah begini. Saya pernah cerita ke Pak Ari. Beberapa waktu yang lalu ada selebgram terkenal itu pengajak saya untuk bekerjasama. Kemudian saya tolak. Saya bilang, kebetulan saya tidak sedang dalam posisi untuk melakukan promosi jadi kerjasamanya saya tolak. Kemudian itu timnya yang menghubungi saya. Kemudian dia pribadi menghubungi saya. Dia bilang dia mau beli produk saya. Dia mau pakai. Pada waktu saya mendapat klien seperti itu ada konsumen yang mau beli logikanya apa sih? Logikanya adalah ya dilayani betul. Anda jual dong produknya ke dia kurang lebih seperti itu. Tapi saya merasa bahwa bisnis saya itu tidak selaras dengan selebgram ini. Selebgram ini cukup kontroversial dan saya merasa hatersnya jauh lebih banyak daripada loversnya. Seperti itu ya. Dan saya pikir-pikir kalau produk saya dipakai dia itu nanti bisa menyebabkan kontroversi yang lebih panjang. Oke. Dan saya merasa nggak nyaman. Saya merasa nggak bahagia, nggak happy kalau saya akan memenuhi permintaannya dia. Jadi apa yang saya lakukan? Sudah saya cuekin, saya tolak, saya tidak menjual produk itu ke dia. Itu adalah solusi saya. Solusi yang membahagiakan menurut saya. Kan begitu. Tapi ya kalau dipikir-pikir itu kan solusi yang aneh. Tapi at the end, teman-teman, yang saya mau katakan kalau begini, bisnis itu kan harus sesuatu yang bisa membuat Anda juga bahagia. Betul nggak? Jangan membuat Anda sengsara. Karena kalau bisnis itu membuat Anda sengsara, umur Anda jadi pendek gitu lah ya, walaupun umur adalah privilege dari Tuhan. Tapi poin saya adalah, ya coba Anda ambil sebuah solusi yang membahagia. Kenapa? Karena kalau Anda bahagia, ya energinya itu kan energi yang orang lain juga pasti akan bisa merasakannya. Dan itu adalah energi yang menyenangkan. Dan itu saya yakin kok. Itu bisa mengundang energi-energi yang sama. Konsumen-konsumen yang bahagia yang akan beli kepada Anda. Kurang lebih seperti itu. Jadi, nggak apa-apa kalau Anda mengambil solusi yang paling membahagiakan. Kalaupun itu mungkin agak sedikit aneh keluar dari mainstream dan lain sebagainya, it's okay. Sepanjang itu selaras dengan diri Anda. Itu yang penting ya. Selaraskan diri Anda dengan bisnis Anda. Nah, tapi ingat, diri kita itu berkembang. Oke. Kemudian, apa namanya, pemahaman kita terhadap diri kita juga berkembang. Seperti itu. Jadi, ini adalah proses yang terus-menerus untuk menyelaraskan antara diri kita dengan bisnis kita. Kalau misalnya, saya diminta sharing oleh Pak Ari, katakanlah ketika awal saya memulai bisnis saya di tahun 2010-2011, mungkin akan berbeda dengan apa yang saya sharingkan hari ini. Oke. Itu harus saya akui. Oke. Saya mengatakan work by faith, yes. Dari awal kita harus punya work by faith-nya. Atau kalau mau gampangnya, gini. Anggap saja non-teknis. Tadi kan ada teknis dan non-teknis gitu ya. Non-teknisnya adalah work by faith. Teknisnya, ya tadi, strategi bisnis lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika awal saya menjalankan bisnis ini, apa yang saya lakukan, yang saya lakukan mau tidak mau memang teknisnya sedikit di atas non-teknisnya. Strategi bisnisnya harus bagaimana karena saya baru memulai, kemudian produknya harus saya posisikan sebagai apa, harganya harus berapa, kemudian distribusi produknya, cara jualnya mau bagaimana, termasuk promosi yang saya lakukan. Itu, itu saya pikirkan. Artinya, teknisnya saya pahami. Non-teknisnya tetap harus ada karena kan mulainya dari situ. Jadi, kalau saya bicara mengenai work by faith, saya yakin, saya yakin, bahwa tidak semuanya itu akan langsung bisa memulainya dengan work by faith yang besar. Enggak, enggak akan seperti itu. Sama seperti kalau misalnya kita menanam pohon. Kan secara gampang kalau kita menanam pohon itu ada tiga cara, betul? Yang pertama, Anda tanam benihnya. Kalau Anda tanam benihnya kan kecil. Kemudian Anda tunggu sampai beberapa saat baru kemudian tunggulah pohon itu. atau kalau mau sedikit lebih bypass, Anda cangkok. Anda tahu ya, di cangkok begitu kan. Batangnya, kemudian Anda tanam. Itu sedikit lebih besar dibandingkan benihnya. Atau kalau Anda mau, yang benar-benar langsung besar adalah Anda ambil pohon dari tempat lain, kemudian Anda tanam. Seperti itu. Jadi pohonnya sudah besar, Anda tinggal menikmati hasilnya. Ketika saya bicara work by faith, ketika Anda memulai dari bisnis ini, Anda kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang mungkin mulai dari benih kecil, ya nggak apa-apa. Tapi harus dimulai dari benih dulu. Jadi jangan Anda mulai sebuah bisnis itu Anda nggak punya faith-nya, nggak work by faith. Ini kalau menurut saya ya. Seperti itu. Jadi benihnya walaupun kecil tetap harus ada. Atau sebagian dari Anda mungkin karena sudah mengembangkan diri dengan lebih baik, Anda seperti menanam menggunakan cangkokan. Dan ya, ada beberapa orang yang menanam itu seakan-akan seperti mencabut pohon dari tempat lain dan menanamnya sudah kelihatan langsung besar. Seperti itu. Ketika saya memulai, saya lebih cenderung mengatakan saya mirip dengan yang pertama. Saya menanam benihnya. Tapi saya percaya lebih dulu. Saya percaya lebih dulu. Jadi ketika saya memulai bisnis itu, waktu itu, 11 tahun yang lalu, berarti, bukan, 12 tahun yang lalu, ya Pak, 2011. 12 tahun yang lalu, itu saya hanya berpikirnya begini. Saya mau punya bisnis online. Dan apa yang saya katakan pada diri saya adalah, ya, I have to work by faith. Artinya harus punya yakin-yakinan bahwa Tuhan akan membantu. Sekarang pertanyaannya, bisnis online itu kan banyak, betul? Dan 12 tahun yang lalu, itu memang semuanya baru mulai. Jadi tidak seperti sekarang. Infrastrukturnya sudah setiap. Jadi ketika saya memulai, mau memulai bisnis ini, itu yang saya tekankan. Impiannya dulu nih, mau punya bisnis online. Lalu caranya gimana? Jalannya gimana? Tidak tahu, teman-teman. Produknya saja tidak tahu, jadi mau cari jalannya gimana. Tapi mikir. Mikir, oke lah. Mulai searching, searching, cari produk-produk ini, ini, itu. Apakah ketemu jawabannya? Tidak. Sudah cari sana, cari sini, kemudian, oh, sempat oke, kayaknya jewelry, oke. Kita minta sampel dari Cina, dikirim. Setelah dipikir-pikir, kok kayaknya tidak oke. Dia tidak oke menurut saya, padahal bisnis itu bisa besar. Kita sempat minta sampel juga, kayak wallpaper gitu ya, dari Korea, seingat saya. Stiker-stiker wallpaper begitu, kita dikirimin contohnya, tidak terlalu oke juga. Nah, kemudian, istri saya hamil. Pada waktu istri saya hamil itu, dia ketemu dengan tante dari temannya. Nah, si tante ini, ngasih tahu istri saya kurang lebih seperti ini. ada alat yang bisa mengedukasi bayi yang masih ada di dalam kandungan. Oke, kalau bicara alat edukasi itu kan normalnya, ya sudah lahir oke. Sudah ada orangnya, baru kemudian di edukasi. Kalau masih di dalam perut, gimana cara mau edukasinya? Tapi kan bisa. Anda mungkin juga pernah mendengar, membaca ya, bayi itu bisa distimulasi. Nah, alat edukasi ini, alat edukasi pralahir ini, itu menggunakan edukasi, stimulasi suara. Nah, istri saya pikir, oke. Dia bilang ke saya, dan saya pikir, oke, kenapa tidak? Kalau kata si tante ini bagus, karena dia sudah mencoba kurang lebih sekitar, mungkin 10 tahun sebelumnya, sebelum istri saya hamil, berarti, kalau istri saya hamil sekitar tahun 2010, lahir di 2011, berarti, dia menggunakan kurang lebih tahun 2000. Dan dibilang hasilnya bagus. Oke, akhirnya kita cari. Oke, cari aja di Indonesia. Nah, di Indonesia ternyata dulu pernah dijual, tapi kemudian gak ada lagi. Dan alat itu, karena memang made in, apa namanya, brand Amerika, USA, saya beli dari Amerikanya langsung, kemudian, istri saya pakai. Nah, kemudian saya berpikir, kalau di Indonesia belum ada, kenapa saya gak jualan alat ini aja? Ketemu, teman-teman. Akhirnya saya ngomong ke prinsipal saya di USA, saya bilang, boleh gak kalau saya jualan ini untuk wilayah Indonesia aja? Mereka oke, mereka setuju, dan akhirnya itu yang berkembang berjalan. Kalau dipikir-pikir, kalau dipikir-pikir ya, mungkin bagi orang lain ini bukan keajipan, tapi bagi saya pribadi keajipan, betul? Saya udah survey, saya udah cari. Artinya saya walk. Saya gak cuma by faith, tapi walk. Saya cari ini, cari-cari, cari itu. Tapi at the end juga Tuhan memberikannya itu, gak secara langsung dari apa yang saya lakukan. Itu yang saya maksud. Sama seperti kalau misalnya Anda mau menyusun puzzle. Puzzle itu kan banyak sekali begitu, tapi Anda sudah punya gambarannya. Ketika Anda mengambil satu puzzle, satu puzzle, satu puzzle, itu kan seakan-akan Anda akan menemukan bagian-bagiannya seperti itu. Nah, sama. Ketika saya menjalankan bisnis dengan konsep walk by faith ini, itu yang terjadi. Ketika saya berjalan, ketika saya bergerak, saya percaya bahwa puzzle-p puzzle itu akan datang. Kemampuan-kemampuan dan kebutuhan-kebutuhan yang saya perlukan untuk membangun bisnis ini itu akan tersedia dengan sendirinya. Kenapa? Ya karena itu tadi. Pada waktu awal saya membangun bisnis, saya percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu akan membantu. Dan kalau Tuhan yang membantu, siapa yang bisa mengalahkan? Betul enggak? Anda dibantu siapapun, konsultan sebat apapun, rasanya sih gak ada yang mengalahkan. Tuhan sebagai konsultan kita, benar enggak? Nah, itu. Artinya puzzle-p puzzle itu akan datang ketika Anda mulai jalan, bisnis Anda walk by faith. Dan akan jauh lebih baik lagi ketika bisnis itu selaras dengan diri Anda. Dan ingat, diri Anda kan selalu berkembang. Bisnis Anda juga akan berkembang. Akan berbeda cara yang saya lakukan sekarang dengan cara yang saya lakukan dulu. Itu berbeda. Ambil contoh paling sederhana. Ketika awal saya membangun bisnis online saya, produk ini gak terlalu dikenal di Indonesia. Dan menurut banyak orang juga produk yang aneh. Gimana sih bayi itu diedukasi ketika masih ada di dalam perut. Apa yang mau diajarkan kurang lebih seperti itu. Jadi banyak konsumen itu yang ingin ketemu langsung dengan saya. Saya bilang, oke. Saya lakukan, saya ketemu dengan mereka, saya jelaskan, dan lain sebagainya. Nah, ini kan hal yang baik betul ya. Yang saya lakukan adalah yang benar dong. Ada customer pengen tahu produknya, ya saya datangin. Seperti itu. Itu ketika awal-awal saya jalankan bisnisnya, saya jalankan dengan cara seperti itu. Nah, pertanyaannya, setelah 12 tahun saya jalankan bisnisnya, apakah saya masih melakukan hal yang sama? Jawabannya tidak. Kalau ada customer yang ingin ketemu, saya jujur mengatakan saya tidak layani lagi. Bukan berarti saya sombong, bukan. Tapi ingat, bisnis itu ada sebuah perkembangan. Ada hal yang kita lakukan dulu, mungkin mau tidak mau tidak bisa kita lakukan lagi sekarang. Kenapa? Kalau Anda lakukan sekarang, Anda bisa bayangkan kalau setiap customer yang mau tahu produk ini, dan maunya ketemu saya, saya nggak bisa tidur. Saya harus melayani mereka. Dan ingat, saya tinggal di Tangerang. Kalau customer-nya di Jakarta, saya sudah malas sekali perjalanannya. Macetnya seperti apa. Tapi kalau dulu pada waktu awal saya membangun, belum banyak yang tahu dan belum banyak juga yang tanya, saya masih punya waktu untuk melakukannya. Seperti itu. Dan sekarang enggak. Enggak saya lakukan lagi. Nantipun teman-teman juga akan mengalami yang sama. Ketika Anda membangun sebuah bisnis di tahun pertama, kemudian Anda bandingkan dengan tahun ke-10, harusnya ada perubahan. Apa yang dulu Anda lakukan di tahun pertama, mungkin sudah tidak Anda lakukan di tahun ke-10. Sebaliknya juga apa yang tidak Anda lakukan di tahun pertama, sekarang Anda lakukan di tahun ke-10. Akan seperti itu. Diri Anda berkembang, bisnis Anda akan berkembang. Dan semakin selaras bisnis Anda dengan diri Anda, akan semakin baik. Semakin top lah hasilnya seperti itu. Nanti saya akan ceritakan di belakang. Ini perlu saya tekankan. Karena kalau orang bicara work by faith, Tuhan membantu diri. Kemudian semuanya. Semuanya itu pengen serba cepat. Kenapa ya? Dunia ini serba instan. Dunia ini serba instan. Kalau saya mengajarkan ke anak saya, bahwa dulu-dulu yang namanya foto, itu nggak bisa dengan enak, cepat, langsung bisa dilihat, nggak suka langsung delete. Potret lagi, nggak suka delete, mau seberapapun kali gampang. Semuanya serba digital. Tapi buat Anda yang seusia saya, mungkin Anda pernah mengalami yang namanya memfoto, itu kan filmnya ada yang isi 24, ada 36. Anda nggak akan tahu hasilnya. Sampai itu habis. Dan semoga ketika Anda ambil foto, kemudian Anda cetak, hasilnya bagus seperti yang Anda harapkan. Biasanya sih, biasanya sih ada yang merem gitu kan. Gini, nutup mata lah, noleh kiri, noleh kanan. Karena kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Nah sekarang semua saya serba instan. Jadi kalau saya menceritakan itu ke anak saya, mungkin dia juga nggak paham. Maksudnya foto diambil hari ini, baru bisa dilihat seminggu lagi. Itu kan aneh. Ini sekarang ceket, satu detik juga bisa dilihat. Nah, dunia itu serba instan. Jadi kadang-kadang orang juga punya harapan, oh saya udah dibantu Tuhan nih. Saya ingin cepat apa namanya, sukses. Tapi ada butuh waktu. Ada butuh waktu ya. Jadi nggak bisa semuanya serba instan. Nah, makanya saya sering kalimat ini, slow is fast, fast is slow ini bukan cuma sekedar permainan kata sebetulnya, tapi mempunyai makna yang lebih dalam. Contoh yang paling sipil mungkin juga Anda pernah mendengar apa namanya, ilustrasi ini adalah, kalau misalnya saya memberikan Anda uang 1 juta, setiap hari, selama 30 hari, Anda akan mendapatkan berapa? 30 juta. Itu kan, wow, besar gitu ya. Dan Anda kelihatannya, wah cepat dapat duit dalam waktu 30 hari, sudah dapat 30 juta. Nah, tapi kalau misalnya saya memberikan Anda 1 rupiah, kemudian di hari kedua, saya kalikan 2 jadi 2 rupiah, di hari keempat, 4 rupiah, dan seterusnya, di akhir hari ke-30, kurang lebih Anda akan mendapatkan uang kurang lebih sekitar 1 miliar. Dari tadinya cuma 30 juta, kan kesannya besar 1 juta, 1 juta, dibandingkan 1 rupiah. Setiap hari kemudian di-double di hari berikutnya. Nah, sama, ketika Anda membangun bisnis ya, kadang-kadang, kadang-kadang, Anda akan melihatnya kok kayaknya slow sekali, begitu, nggak kemana-mana nih bisnis, begitu ya. Tapi ketika nanti ada momentum tertentu, Anda akan naik ke atas bisnis Anda. Kadang-kadang yang kelihatan slow, itu jadi cepat gitu loh. Tapi juga Anda perlu hati-hati. Kadang-kadang yang kelihatan cepat, nanti bisa slow di belakang. Seperti itu. 5 tahun pertama ketika saya membangun bisnis, itu bisa dibilang bisnisnya ini kayaknya nggak kelihatan kemana-mana, gitu ya. Cuman percaya aja, ini kayaknya pastinya harusnya bisa besar, gitu ya. Dan, ya mungkin bisa dibilang setiap hari berdoa juga, work by faith sudah, gitu ya. Mengembangkan diri juga sudah, gitu ya. Berusaha untuk terus secara non-teknisnya saya kembangkan, teknisnya juga coba saya kembangkan. Tapi ya nggak kelihatan kemana-mana di 5 tahun pertama itu. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Karena saya tidak berhenti. Saya jalankan terus. Setelah melewati tahun kelima, baru kemudian tahun ke enam, dan seterusnya sampai sekarang mulai terlihat hasilnya. Nah, teman-teman, kalau misalnya nanti memulai sebuah bisnis, seringkali, seringkali, itu kelihatannya nggak kemana-mana. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, saya tahu, bahwa Anda mungkin penuh keraguan. Oke? Kan Anda berpikir, oh ini bisnis yang memang Tuhan akan bantu, gitu. Tapi kalau, setahun nggak kemana-mana, dua tahun nggak kemana-mana, tiga tahun nggak kemana-mana, kan Anda mulai bertanya-tanya dong, ini Tuhannya sedang tidur, lupa, atau gimana, gitu loh. Kan kayaknya ini udah bener-bener, kan awalnya kayaknya ajaib gitu ya. Nggak tahu kemana, tiba-tiba ada opportunity bisnis, ada barang ini, barang ini yang bisa Anda jadikan bisnis. Kan Anda udah senang, gitu. Oh, yes, yes, yes. Ini udah miracle-miracle-nya udah mulai dari awal. Tapi kemudian, ketika Anda berjalan, kok nggak kelihatan? Nah, saya tahu. Saya tahu bahwa, mungkin Anda juga mulai meragukan. Tidak apa-apa. Diri kita juga harus berkembang. Dan harus open. Open dalam artian, ya bisa saja. Ini salah gitu. Bisa saja, gitu kan. Tapi bisa saja juga benar. Nah, problemnya, sekali lagi, kita kan komunikasi dengan Tuhan, itu kan nggak bisa dengan mudah, gitu ya. Kita nggak bisa dial, terus telepon, eh Tuhan, ini bener nggak sih? Perlu saya lanjutkan lagi. Kira-kira 5 tahun ke depan, baru berhasil gitu. Atau harus saya buang sekarang? Nggak ada yang tahu, sebetulnya. Nah, harusnya gimana nih, kalau begitu? Apa yang harus kita lakukan, gitu? Kalau, ini bisnis kayaknya nggak kemana-mana. Tidak ada sebuah cara yang tepat yang bisa saya berikan. Cuma begini, Anda perlu, perlu lebih melihat diri sendiri, gitu ya. Ini bisnis yang kira-kira, menurut Anda sendiri, itu Anda punya keyakinan yang masih sama nggak dengan ketika Anda memulai. Tapi kalau ketika Anda sudah semakin tidak yakin, tidak yakin, diam sebentar, renungkan. Dan, yes, kalau memang, apa namanya, orang bilang, it ain't broke, ya broke aja. Kalau memang harusnya diputus, dibuang, ya dibuang aja. Ya sudah, itu mungkin yang harus Anda lakukan. Itu adalah bagian dari proses Anda untuk menemukan yang lebih baik. Jadi tetap bersyukur. Gagal, it's okay. Anda bisa mulai lagi. Dan mungkin nanti, oh iya, memang dulu itu hanya proses aja, gitu. Anda kan semakin canggih. Seperti ingat, ketika Anda memulai tadi, biasanya work by faith-nya seperti benih, maka Anda mungkin sekarang, oh, udah kelihatan lebih besar. Saya mulai seperti menanap orang dengan cangkokan. Mudah makin kelihatan. Bisa jadi akan seperti itu. Jadi tetap bersyukur aja. Be careful. Nah, lalu apa sih yang kita harapkan kalau kita menjalankan bisnis dengan work by faith? Apa yang kita inginkan? Ini. Ini yang saya raksasakan, ya. Ketidaktahuan dari hasil yang diterima. Jadi begini, ketika saya melihat hasil bisnis saya, saya seringkali berpikir, ini apakah sayanya yang hebat? Atau bukan? Oke. Nah, jawaban saya adalah bukan sayanya yang hebat. Jadi bukan sayanya yang hebat, yang seakan-akan saya tahu bagaimana cara untuk membangun sebuah bisnis. Enggak. Tapi saya merasa bahwa campur tangan Tuhan itu jauh lebih besar. Dan itu yang membuat saya tidak tahu hasil yang diterima bisa seperti ini. Nah, contoh-contoh paling simple misalnya, ya. Kalau misalnya tiba-tiba omset saya naik. Omset saya naik dari biasanya, katakanlah katakanlah misalnya saya menjual setiap barang itu 10 barang setiap hari, kok tiba-tiba jadi 15, jadi jadi 20, begitu. Saya seringkali ngobrol dengan istri saya. Pertanyaan saya cuma simple. Dan kami berdua sudah tahu, siapa hari ini selebgram influencer mana yang posting produk kita? Cuma begitu saja. Karena kita enggak ada yang ngetek kemudian apa namanya, kita enggak melakukan promosi yang lebih dari biasanya juga tidak. Tapi kok hasilnya besar? Dan kita cari-cari, gitu ya. Karena kita juga tidak selalu memantau medsos, gitu ya. Kita enggak tahu. Kadang-kadang ketemu, kadang-kadang tidak. Kadang kita, oh iya, dari TikTok ternyata ada nih yang lagi selebgram terkenal ya pakai produk kita. Jadi, enggak heran kalau banyak orang tanya dan benar-benar orang beli. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita bicara zaman sekarang yang namanya viral, itu kan bisa dibuat, betul ya. Ada orang-orang yang hebat membuat viral, gitu. Kontennya bagus, kemudian target marketnya pas, dan lain sebagainya, sehingga apapun yang mereka buat itu jadi viral dan membawa efek positif ke produk yang mereka jual. tapi itu tidak saya lakukan, gitu. Ya, karena memang tidak tahu cara yang paling bagus seperti apa itu saya tidak tahu, gitu. Tapi ketika produk itu jadi viral, itu karena ya tadi, work by faith-nya. Memang ada campur tangan Tuhan di situ. Jadi, kalau saya mau mengambil apa ya, anggap aja bahwa ini adalah hasil dari kemampuan saya, saya jadi malu sendiri, gitu. Kayaknya enggak. Kamu juga enggak tahu apa-apa. Tahu-tahu hasilnya seperti ini. Nah, sehingga ketika kita memulai bisnis dengan work by faith ini, menurut saya lebih apa ya, lebih banyak keijepan-keijepan yang muncul, ya. Seperti itu. Misalnya juga kalau saya searching, gitu ya, produk saya di Google, gitu. Akan banyak artikel-artikel yang yang membahas produk saya, tidak ada campur tangan saya sekalipun, tidak juga ngambil kalimat-kalimat atau artikel dari web saya, yang kadang-kadang saya bingung ini orang ngambil artikel ini dari mana menulis produk saya, gitu. Dan kadang-kadang saya dengan sisa cuma melihat ini lebih bagus ya daripada yang kita tulis seperti itu, ya. Yes, oke, gitu ya. Dan enggak tahu. Enggak ada yang ini, kan. Nah, pertanyaannya siapa yang membantu? Ya, tadi itu. Karena saya memulai bisnis ini dari work by faith-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Anda work by faith, ini yang saya rasakan, ya. Kemudian rasa cemas terhadap naik turunnya bisnis itu akan menghilang. Tapi dalam tanda petik, ya. Nah, kenapa tanda petik? Karena saya yakin sampai kapanpun mungkin enggak akan bisa rasa cemas itu benar-benar hilang. Tapi makin mengecil. Harusnya begitu. Makin mengecil. Beda dengan ketika awal Anda menjalankan bisnis ini, Anda penuh keragula buah, penuh kecemasan nanti bisa jalan dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda sudah merasa, oh iya, bisnis ini memang benar-benar sudah bisa jalankan dengan work by faith, ya, harusnya rasa cemas itu makin menurun. Itu yang sebetulnya saya rasakan. Jadi, semakin hari semakin berkurang rasa cemasnya. Bisnisnya naik turun, ya. Normal. Problem masih ada. Masih ada. Jadi, santau paling gampang, ya. Ketika malam ini saya bicara dengan Anda, stok produk saya itu lagi habis. Dan entah kenapa, ini saya sendiri juga bingung. Dari tahun, sejak tahun 2018 kurang lebih. Itu bisa dikatakan hampir setiap tahun. Hampir setiap tahun. Saya itu tidak berjualan produk saya selama kurang lebih 1 sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan. Nah, tahun ini saya pikir, oh, everything oke. Kayaknya tahun ini saya akan lolos nih. Benar-benar 12 bulan saya berjualan. Enggak juga. Jadi, produk saya habis di awal bulan ini. Dan kemungkinan baru akan saya bisa jualan lagi itu awal bulan depan. Jadi, ada istirahatnya, teman-teman. Jadi, satu tahun itu ada kadang-kadang istirahat sebulan, kadang-kadang dua bulan, kadang-kadang malah tiga bulan. Nah, kalau dipikir-pikir, itu kan katanya sudah work by fit. Tapi problemnya kok konyol gitu, masih muncul gitu kan ya. Artinya, malah seorang enggak jualan selama sebulan gimana nasib bisnisnya. Tapi kan ada work by fit-nya. Saya sih selang-selang aja karena hasil sebulan, dua bulan kan bisa buat untuk satu bulan, satu tahun begitu kan ya. Jadi, kalau enggak jualan satu bulan, ya sudah lah. Saya dan istri saya melihatnya, oke, santai gitu ya. Ada waktu untuk istirahat. Dan mungkin memang Tuhan mengharapkan, udah lah, jangan kerja terlalu keras ada istirahatnya. Kurang lebih begitu ya. Walaupun kadang-kadang mikir, ribet juga. Karena, kalau Anda yang menjalankan bisnis, bisnis apapun gitu ya, ketika Anda enggak punya stok, karena enggak bisa jualan, itu kan customer pasti nanyain TFR, betul enggak? Dan kadang-kadang kita juga enggak enak ditanyain gitu ya. Tapi ya sudah, memang faktanya seperti itu, ya mau enggak mau kita jawab stok lagi kosong, nanti tolong cek lagi awal bulan depan. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ketika Anda mulai bisnis dari work by fit pun, tidak berarti problem itu bisa hilang. Tidak. Tapi kan respon Anda bisa berbeda gitu. Anda bisa mencoba melihatnya dari sisi positifnya. Anda enggak terlalu melihat dari negatifnya. Jadi kalau saya seanggap aja, yaudahlah, lagi istirahat aja sebentar seperti itu. Mungkin perlu untuk ya apalah, meripas diri, meripas strategi-strategi yang ada, dan lain sebagainya. Ada waktu istirahat, ada waktu untuk berpikirnya. Dan juga ingat, yang namanya kegagalan juga pasti ada. Yang Anda rencanakan. Dan ini seringkali mungkin buat teman-teman yang sudah mulai bisnis, kalau Anda jadakan work by fit, seringkali apa yang kita pikir, kayaknya sukses nih berhasil. Ternyata enggak selalu. Yang kita pikir, ini kannya enggak bisa. Loh, malah bisa berhasil. Jadi kadang-kadang enggak nguteng juga. Jadi makanya kalau saya ditanya secara teknis juga sebang, ngomong susah gitu. Misalnya saya lagi endorse siap, waduh, kayaknya ini, apa namanya, top nih, untuk jadi endorse. Siap-siap aja kebanjiran order. Tunggu-tunggu order juga sama-sama aja, biasa-biasa aja gitu ya. Terus kemudian ada endorse ya, kayaknya enggak terlalu gimana. Eh, malah bisa menghasilkan. Jadi mau ngomong apa? Kalau mau secara teknis kan harusnya kalau udah apa ya, diatur dengan baik, benar itu kan oke. Tapi enggak juga. Nah, kalau Anda jalankan bisnis dengan work by fit, seringkali mungkin Anda juga perlu mengambil keputusan-keputusan yang apa namanya ya, take it or leave it gitu ya. Take it or leave it. Artinya, ini bukan berarti Anda menjadi orang yang lebih sombong gitu. Oh, bisnisnya sudah sukses sehingga Anda bisa take it or leave it. Enggak. Sebagai contoh, misalnya begini. Customer, itu kan kalau Anda yang menjalankan bisnis, terutama bisnis online itu kan, wah, apa namanya, punya sifat dan karakter yang berbeda-beda gitu kan ya. Tapi mungkin ada juga, kan sudah jelas, kalau saya pribadi tidak punya toko offline, jualannya online. Tapi akan ada customer itu yang boleh enggak kalau saya datang ke kantor untuk ambil produk, beli produk sendiri. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau Anda, kalau Anda apa namanya, jadi saya, Anda kan bilang apa? Boleh dong, datang aja ambil gitu kan. Enggak apa-apa. Tapi, saya merasa itu enggak terlalu, saya mau, saya enggak terlalu happy kalau tiba-tiba ada orang datang, karena saya akan kerepotan untuk melayaninya. Dan kalau satu saya izinkan, nanti bisa jadi dua. Dua saya izinkan, tiga, dan empat. Dan akhirnya, ini sesuatu yang tidak saya inginkan di dalam bisnis saya. Ada keinginan saya di dalam bisnis saya. Ada keselarasan diri saya di dalam bisnis saya. Jadi apa ya? Enggak, saya tolak. Nah, kalau saya tolak, apakah orang akan beli online? Ada yang iya, ada yang tidak. Hilang customer? Yes. Artinya itu take it or leave it. Tapi itu kan selaras dengan diri saya gitu. Solusi yang saya ambil adalah solusi yang membahagiakan saya. Termasuk misalnya kiriman. Contoh simpel lagi. dulu, dulu, dulu waktu awal-awal, ya iya. Semua metode pengiriman hajar, belajar. Ambil aja semuanya. Tapi semakin ke sini, akhirnya saya sadar, saya enggak bisa melayani customer dengan lebih baik kalau asal-asal semua proses pengiriman itu saya terima. Karena Anda tahu, ada yang terima pengiriman one day, kemudian ada yang same day, kemudian ada yang nanti gojek datang, grab datang, dan lain sebagainya. Saya enggak. Jadi pengiriman yang dari saya itu adalah regular. Memang kadang-kadang customer komen, iya, lagi cepat-cepat butuh, bisa enggak kirim hari ini? enggak bisa dikirimnya besok. Bisa enggak pakai yes atau pakai ini enggak bisa, bisanya regular. Mungkin customer juga ingin menyiap jualan atau enggak. Tapi saya yakin bahwa saya bisa melayani lebih baik kalau saya memang menggunakan regular. Sesekali mungkin kita akan memberikan fleksibilitas untuk customer yang benar-benar butuh, kita bisa bantu pakai yes, seperti itu. Tapi, in general, pengiriman seperti itu. Nah, baru-baru ini juga terjadi. Kan kita lagi habis stok, nih. Customer kan tanya, kita bilang, oke, stoknya habis, tolong ya, cek secara berkala di Instagram kami, seperti itu. Nah, customer-nya bilang, bisa enggak kalau nanti saya diinformasikan ketika produk ini siap? Nah, persoalannya, teman-teman, kita kan memberikan servis terbaik nih buat customer. Kalau satu, kita bilang, oke, nanti kalau produknya ready kita kasih tahu, akan ada dua yang minta, tiga minta, empat minta, dan akhirnya kita kebingungan sendiri. Betul ya? Nah, akhirnya kita jawabnya apa? Hidupkan aja notifikasinya, supaya nanti ketika Instagram kami ada posting baru, ada notifikasi. Customer-nya marah. Marah. Dia bilang, ini mau jualan, kurang lebih dia mau bilang, ini mau jualan atau enggak sih, kok malah kami sebagai pembeli, diminta yang lebih aktif, bukan penjualan yang lebih aktif. Tapi ya, itu memang cara yang mau kami ambil. Sekali lagi, bukan bicara, jadi sombong nih, karena bisnisnya udah lebih jalan. Enggak. Tapi kembali lagi, ini menyelaskan dengan diri kita. Seperti itu. Karena, ini bukan yang kita mau, untuk kita jalankan dari sisi bisnis. Dan itu yang kita konsisten di situ. Ya, ada beberapa customer yang pasti akan kecewa. Of course. Kita enggak bisa menyenangkan semua orang. Kalau Anda berusaha menyenangkan semua orang, Anda akan kebingungan sendiri. At the end, siapa yang enggak senang? Diri Anda sendiri kan? Ingat. Anda jalankan bisnis ini, kan Anda juga maunya bahagia dong. Enggak sengsara, begitu kan ya. Kan enggak lucu, kalau Anda punya banyak uang, terus, tapi hidup Anda sengsara, enggak happy. Kan lebih baik, banyak uang, dan happy. Banyak uang, dan happy. Jadi, ketika kita work by faith, akan banyak sekali, nanti Anda akan rasakan, akan banyak sekali keajaiban-keajaiban itu yang muncul, yang mungkin, enggak terlalu, apa namanya ya, Anda bayangkan sebelumnya. Dan bahkan ketika saya menjalankannya pun, saya juga selalu menjalankan dengan cara yang, saya percaya, saya percaya bahwa kalau kita melakukan hal yang baik dan benar, biasanya itu kan kembali lagi, hal yang baik dan benar kepada diri kita. Mungkin bukan dari orang yang sama. Contoh misalnya, katakan adalah, ada selebram, selebritis gitu ya, yang mau pakai produk saya. Biasanya mereka mau beli kan, tapi ya, saya bilang, oke, enggak usah beli, saya kirim. Saya kirim aja. Nah, pada waktu saya kirim, normalnya, itu kan biasanya, mungkin kebanyak, oke, nanti tolong dong posting, dan lain sebagainya. Nah, kalau kami tidak. Begitu saya kirim, saya kirim aja. Dia mau posting syukur, dia enggak posting pun tidak apa. Nah, tapi biasanya, sebagian besar mereka bilang, oke, nanti saya akan posting. Saya bilang, oke, terima kasih. Tapi enggak ada satu, satu permintaan sekalipun dari saya, ketika saya mengirim produk itu untuk mereka pakai, itu, endorse-nya keluar, untuk, untuk, apa namanya, diposting di Instagram, atau di media sosial mereka yang lain. Enggak. Seperti itu. Jadi, mungkin juga bukan cara menjalankan bisnis yang 1% tepat, dari strategi teknis ya, dari strategi teknis ya. Karena kan harusnya, ya kalau kita memberikan sesuatu, barter begitu, ya, dia akan posting dong, kurang lebih seperti itu. Ada permintaan dari kita lah, untuk melakukan postingnya. Dan biasanya mungkin mereka juga oke. Tapi saya enggak melakukan itu, ya sudah saya berikan aja, mereka nanti biasanya akan posting-posting sendiri, dan saya menikmati hasilnya, karena mereka melakukan posting. Seperti itu. dan ya betul, bahwa ketika kita jalankan work by faith itu, ada harapan-harapan yang, yang kita inginkan itu terjadi. Ada keijapan-keijapan itu yang terjadi. Dan nanti Anda kan bisa cerita banyak, ketika Anda sudah mulai menjalankannya. Ya, tapi ingat ya, kegagalan dan problem itu tetap akan ada. Nah, teman-teman, saya ingin menutup sharing saya dengan, doa. Ini orang bilang serenity prayer. Dan menurut saya ini adalah sesuatu yang bagus sekali, ketika Anda menjalankan bisnis, dengan konsep work by faith. Kenapa? Karena doa ini itu kurang lebih memang meminta, kepada Tuhan, bahwa, kita itu diberikan ketenangan, kedamaian, untuk menerima, hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Dan diberikan keberanian untuk mengubah, hal-hal yang memang bisa kita ubah. Dan yang paling penting adalah, kita bisa membedakan, diantara keduanya, mana yang bisa kita ubah, dan mana yang tidak bisa kita ubah. Tadi saya cerita, bahwa hampir setiap tahun saya mengalami stok kosong. Apakah saya tidak melakukan sesuatu yang, saya perlu lakukan, yang bisa saya lakukan? Oh no, saya lakukan. Saya memplending stok saya lebih baik. Oke, oh oke, saya tahu berarti saya harus menjaga stok saya seperti ini. Tapi apapun yang saya lakukan itu, ada hal yang tidak bisa saya lakukan, yaitu adalah mengatur produksi dari prinsipal atau pabrik Amerikanya, USA-nya. Mereka yang bisa punya kontrol. Itu hal yang tidak bisa saya ubah. Nah, kalau saya stress dengan hal itu, yang tidak ada gunanya, betul nggak? Saya lebih baik berpikir, bagaimana saya merancanakan stok saya dengan cara yang benar. Tapi kalau itu pun tidak terjadi, ya sudah. Kan saya sudah berusaha untuk mengubah, apa yang bisa saya ubah, betul? Dan saya punya keberanian untuk mengubah itu, stok dan lain sebagainya. Tapi ya, gimana pun juga, saya ada hal lain yang tidak bisa saya ubah. Dan saya harus bisa membedakan keduanya. Kalau tidak, Anda akan stress. Ada hal lain yang tidak bisa Anda ubah. Kemudian Anda coba ubah. Contohnya, misalnya sekarang Anda sering jualan di TikTok shop. Nah, baru hari ini kalau nggak salah atau kemarin. Itu kan TikTok shop di-ban. Nggak boleh lagi. Kalau Anda stress di situ, yang nggak ada gunanya, karena kan Anda nggak punya kuasa untuk mengubah hal itu, betul? Ya sudah, itu accept aja. Accept aja. Nah, apa yang bisa Anda ubah dengan kondisi seperti itu? Ya, mungkin Anda harus berpikir untuk mencari platform yang lain, dan kurang lebih seperti itu. Kalau nggak, Anda akan stress. Nah, itu teman-teman yang ingin saya sharingkan kepada Anda. Silahkan, nanti kalau ada pertanyaan, Pak Ari bisa menjadi moderatornya. Dan, terima kasih sudah mendengarkan saya. Oke. Sudah lama nggak ada dengerin Om Fred. Thank you, thank you Om Fred. Ini banyak insight loh Om Fred. Wah, ini begitu ya. Ini webinarin kayaknya buat saya deh. Ini masalah ini webinarnya. mengvalidasi dan mengkonfirmasi. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan, bisa tulis di fitur chat ya. Kalau pertanyaannya panjang, bisa buka mikrofon aja. Silahkan ya, teman-teman ya. Ini menarik sekali nih. Bener-bener, banyak insight. Banyak insight. Banyak validasi kalau saya. Nah, Om, saya nanya sambil menunggu teman-teman ya. Oke, silahkan. Kalau, kalau Om Fred, ingat-ingat masa waktu Om Fred, mulai walk by faith itu ya. Om Fred ingat nggak, apa yang membuat, apa istilahnya ya, tipping point terjadi gitu ya. Apa ya, titik baliknya terjadi. Apakah memang, dari yang tadi kayak, nggak kemana-mana itu ya. yang merasa kayaknya, nggak kemana-mana, sampai akhirnya merasa, loh, itu kan kadang-kadang ada ya. Loh, 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 gitu. Apakah ada sesuatu yang Om Fred lakukan di momen itu, atau, atau apa Om, gitu. Kalau seingatnya Om Fred lah. Oke, oke. Jadi, kurang lebih ke sekitar 5 tahun saya jalankan bisnis ini. Memang bisa dibilang, ada pertumbuhan, tapi tidak terlihat signifikan. ya, artinya, jalan seperti biasa aja. Nah, kurang lebih sekitar tahun 2016 mungkin ya, 2016, 2017, atau 2015 itu, yang namanya media sosial itu kan mulai, mulai apa namanya, mulai berkembang. Oke. Dan produk saya juga sudah mulai dikenal. Tapi sampai sekarang pun, kekuatan dari produk saya itu adalah word of mouth. ingat, kekuatannya adalah dari word of mouth. Dari satu orang yang pakai, lihat hasilnya, baru kemudian dia cerita ke orang lain. Oke. Nah, tapi, saya masih ingat, traction awalnya, untuk menarik, supaya orang itu semakin tahu produk saya, adalah ketika saya melakukan endorse. ada salah satu selebriti Indonesia, yang kemudian saya endorse, ya, waktu itu baru mulai muncul yang namanya endorse, endorser, begitu ya, harganya masih murah lah ya, waktu itu saya endorse pada waktu gini. Mungkin bukan murah, tapi cukup mahal pada waktu itu. Tapi kalau sekarang, jauh lebih mahal lagi. Mungkin kalau endorse dia, sekarang udah, saya nggak tahu, mungkin bisa puluhan, atau bahkan ratusan juta. Tapi dulu belum, belum sampai seperti itu. Masih belasan juta ketika saya endorse. Nah, itu traction pertamanya. Nah, ketika itu mulai naik, yang terjadi adalah, orang mulai tahu produk saya, dan akhirnya, word of mouth-nya itu yang muncul. Begitu Pak Ari. Karena gini, produk saya itu, akan dipakai kurang lebih selama, 22 minggu. 22 minggu kehamilan. Dipakai selama kurang lebih 22 minggu kehamilan, atau berarti berapa lama itu? 5 bulan ya. 5,5 bulan dipakai. Jadi ketika orang pertama kali pakai, dia nggak akan melihat hasilnya sama sekali, sampai 5,5 bulan kemudian. Tapi ingat, ketika 5,5 bulan kemudian, anaknya lahir, juga ada yang sudah bisa melihat hasilnya, ada yang tidak. Jadi ini agak beda. Biasanya kan produk itu, katakanlah kalau orang endorse, begitu dia pakai, dia langsung merasakan, bisa langsung cerita. Tapi kalau produk saya, butuh waktu 5,5 bulan, baru dia mungkin bisa cerita, kalau dia mau cerita. Jadi nggak heran kalau 5 tahun pertama itu, ya butuh waktu. Butuh waktu. Anak-anak yang pakai itu, mungkin baru kelihatan, oh ya 1 tahun kok oke. Baru kemudian dia akan ngomong ke temannya, eh pakai ini, kalau lu hamil. Dua baru kelihatan, oh ya anak saya kok lu bi-ini loh. Dan akhirnya dia akan rekomendasikan. Jadi word of mouth-nya seperti itu. Tapi titik munculnya itu adalah ketika saya melakukan endorse. Itu betul. Saya melakukan endorse, kemudian traction penjualannya bertambah, dan sejak itu, viral-viral endorse-endorse itu mulai muncul tanpa perlu saya melakukannya secara aktif. Jadi banyak selebriti yang pakai, kemudian orang-orang mulai melihat. Indonesia kan masih seperti itu ya, kalau selebriti pakai, wah kayaknya oke. Makanya nggak elan kalau Shopee Life itu bisa jualan sampai miliaran seperti itu. Karena yang jualan adalah selebriti. Nah itu, itu mulai muncul seperti itu. Tapi kekuatannya sampai sekarang adalah bukan di promosi yang saya lakukan, tapi lebih word of mouth. Jadi rekomendasi orang lain. Dan ingat, kalau kita bicara marketing nih ya, kalau secara teknis, puncak dari semua promosi itu apalah sih? Customer Anda, itu cerita ke orang lain bahwa produk Anda bagus. Dan Anda nggak perlu bayar, betul? Itu adalah ultimate-nya. Itu adalah ultimate-nya kalau kita bicara strategi marketing atau strategi promosi. Itu adalah yang ingin dicapai semua perusahaan. Customer-nya cerita produknya ke orang lain dan orang lain terbeli. Seperti itu. Mantap, 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 mantap. Wah ini pertanyaannya agak subjektif sekali ya. Dari mana bisnis apa ini, Kak? Wah ini tadi Om Fred sudah menceritakan ya. Supaya nggak kegiatan promosi ya Om ya. Jadi tidak menceritakannya secara spesifik. Tapi alas saya, produk yang saya miliki itu adalah produk, saya hanya menjual satu produk. Dan ini juga sesuai dengan, selera dengan diri saya. Begini, saya paham, diri saya itu saya lebih suka kalau saya menjual produk itu dalam jumlah yang terbatas. Sedikit begitu ya. Kalau saya jualan fashion itu mungkin nggak akan cocok dengan diri saya. Kenapa? Karena fashion itu kan trend. Dan bukan cuma trend. Satu modal itu bisa banyak sekali ukuran. Dan banyak sekali modal. Jadi jumlahnya itu akan banyak sekali. Nah tapi bisnis online saya itu hanya ada satu produk. Dari sejak 12 tahun yang lalu sampai sekarang cuma satu produk juga. Nggak nambah, ya nggak berkurang. Kalau berkurang, saya nggak jualan. Seperti itu. Perusahaannya sendiri juga belum nambah. Rencana mau nambah, tapi nggak nambah-nambah. Jadi yaudah, ini pas dengan diri saya. Hanya satu produk. Nggak banyak. Produknya nggak banyak. Seperti itu. Ya produk ini saya datang. Produk ini brandnya dari USA. Kemudian pabriknya pernah di Meksiko, pernah di Cina. Dan terakhir ini ada di Manila. Seperti itu. Dan lebih arahnya untuk edukasi bayi yang masih ada di dalam kandunan. Dengan stimulasi auditory. Seperti itu. Itu, Om. Ini, Om Fred. Sambil menunggu teman-teman nanya ya. Biasanya perlu waktu. Apa yang Om Fred lakukan untuk bisa mengenali dirinya sehingga bisa menyelaraskan antara dirinya dan diri dan bisnis? Karena cenderung ya, kalau kita melihat sebuah bisnis atau sebuah peluang, itu kan biasanya yang kita lihat pertama kali adalah keuntungan ya. Hasilnya. Hasilnya dulu ya. Wah, hasilnya gede nih. Nggak dilihat dulu. Bisnis ini selaras ya sama saya. Gimana cara Om Fred untuk akhirnya bisa ketemu, ya kita sebut aja filosofi ini ya, menyelaraskan antara diri dengan bisnisnya. Dan gimana Om bisa menyelaraskan diri dan menemukan gitu ya, menemukan cara keselarasannya gitu. Nah, jadi gini. Tetap semua itu ada prosesnya. Tadi saya bilang bahwa diri kita juga berkembang dan bisnis kita berkembang. Dan bisnis itu kalau bisa selaras dengan diri kita. Tapi dengan cara seperti itu, diri kita yang 10 tahun yang lalu dengan diri kita yang sekarang itu kan beda. Jadi kalau misalnya nanti Om Ari dan Burusi meminta saya untuk sharing lagi 10 tahun ke depan, bisa jadi akan ada hal yang berbeda. Intinya makin-makin sama, tapi keselarasannya akan berbeda. Kalau tadi saya bilang, oh saya melayani customer dengan cara seperti ini, tapi who knows gitu ya, 10 tahun yang ke depan diri saya berkembang dengan cara berbeda. Nah, ketika saya bicara menyelaraskan diri itu tujuannya sebenarnya cuma simple. Supaya Anda juga happy ketika Anda jalankan bisnis ini. Karena kalau Anda, kalau kita jalankan sebuah bisnis tapi keluar dari karakter diri kita, itu juga kadang-kadang kita nggak happy. Dan at the end juga nggak ada gunanya gitu. Anda dapat uangnya tapi Anda nggak happy, nggak sihat juga. Lebih baik nggak dapat uang tapi happy. dan lebih happy lagi kalau dapat uang dan happy. Kan seperti itu. Nah, makanya saya pribadi adalah orang yang suka mencoba mengembangkan diri saya, mengembangkan diri saya dari setiap waktu ke waktu. Jadi, kalau teman-teman sekarang berada di komunitas selempatan itu sudah tepat. Karena Anda coba memperbaiki diri dulu. Ketika Anda memperbaiki diri, Anda mulai mengenal diri, nanti kan Anda mulai tahu. Ketika Anda jalankan bisnis itu, Anda akan sesuai dengan karakter Anda. Dan Anda akan berharap bahwa bisnisnya itu akan mengikuti karakter Anda nantinya. Seperti itu. Contoh-contoh misalnya, kalau Anda adalah orang yang tidak suka dengan angka, tidak suka menghitung, tidak terlalu teliti, lalu Anda ingin memulai sebuah bisnis, ya sebaiknya bukan bisnis yang berkaitan dengan finansial. Betul nggak? Karena kalau nggak, nanti Anda akan stress, Anda nggak bahagia di bisnis itu, walaupun mungkin kemungkinan besar, cuannya gede, tapi Anda tidak senang. Jadi, pengenalan diri itu memang penting. Karakter diri itu penting. Pada waktu saya membangun, apakah kemudian saya langsung bisa menyelaraskan diri saya dengan bisnis saya, jawabannya tidak. Kita juga harus fleksibel. Fleksibel adalah artinya begini. Yang penting, dari apa yang saya syarikan malam hari ini adalah ketika Anda mau mulai bisnis, Anda tentukan dulu Anda mau work by faith atau nggak. Kalau jawabannya yes. Sekecil apapun, itu harus dimulai dari situ dulu. Bahwa Anda percaya bahwa yang maha kuasa itu akan membantu Anda. Percaya dulu dari sisi itu. Nah, setelah itu, Anda kan mulai istilahnya bergerak, berjalan. Lalu, harapannya hal-hal baik akan datang, produknya akan ketemu, bisnisnya akan ketemu, seperti itu. Lalu, kalau memang itu sudah benar dan tepat, karakter Anda akan mewarnai bisnis tersebut. Seperti itu. Nah, contoh sebagai contoh yang paling simpel lah. Ketika awal saya membangun, apakah saya sudah langsung menyelaraskan diri saya dengan bisnis yang nggak juga? Nggak juga. Tadinya, makanya tadi saya bilang, pada waktu awal membangun, saya juga masih berkutar di sisi teknis, tapi ingat, karena saya sudah memutuskan saya mau work by faith, itu tetap ada. Non-teknisnya, gampangnya begitu, itu tetap ada. Tapi teknisnya ada. Saya belajar cara-cara, oh, jualannya bagaimana, dan lain sebagainya. Teknisnya. Tapi non-teknisnya, sudah ada. Sampai titik tertentu, kalau sekarang saya bilang, non-teknisnya jauh lebih besar dari kemampuan teknis saya. Itu yang terjadi. Lalu, karakter-karakter itu, akhirnya akan, apa ya, mewarnai bisnis Anda. Proses juga, nggak bisa langsung sekaligus, sebegitu. Anda nggak bisa, karena kan, kembali lagi proses titik, tadi saya bilang, contohnya paling simpel, sebetulnya kan, tentu aja saya itu, lebih cenderung, oke kalau bisa, namanya sudah memutuskan bisnis online, ya nggak ada pertemuan offline-nya, betul nggak? Kan, itu udah, udah kayak, apa ya, pakemnya lah ya, Anda mau jalankan bisnis online, ya kalau bisa nggak ada offline-nya, kan seperti itu. Tapi awal-awal kan, ya nggak juga gitu loh. Saya masih fleksibel di sisi itu, saya masih oke menyalahkan, apakah itu bener-bener, persis dengan diri saya, tapi ya dengan berkembangnya waktu, akhirnya saya bisa, menyalahkan antara diri saya, dengan isi saya. Ada fleksibilitas tetap, ya, tapi intinya adalah, mulai dengan, work by fate-nya, seperti itu. Iya, itu fondasi utamanya itu ya. fondasinya itu yang menurus saya, nggak boleh hilang dulu, jadi Anda boleh pusing urusan lain, nggak apa-apa, tapi jangan pusing ketika Anda, Anda mau membangun bisnisnya, dengan fondasi apa dulu nih? Anda mau membangun dengan fondasi teknis, boleh, kenapa tidak? Banyak orang yang sukses dengan cara seperti itu kok, dan mereka memang orang-orang yang jago teknis, jadi mereka, nggak terlalu mikirin non-teknisnya, bahkan mungkin sampai sekarang pun, mereka nggak mikirin begitu. Tapi, ada yang memulai mungkin dengan cara seperti saya, ya, teknisnya tetap dijalankan, tapi, non-teknisnya juga dipegang, dan itu sebagai dasar dan fondasinya. Seperti itu. Yes, mantap sekali. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan, Om Ren, ya. Ini dari Mas Kadek, Arik. berapa lama waktu tunggu, untuk menilai perkembangan bisnis yang dijalani? Oh, enggak, silahkan, Om. Ini pertanyaan ini yang sulit ya. Kalau dalam kasus saya, artinya saya sampai 5 tahun, juga masih oke, ketika bisnis saya berkembang, ya, so-so seperti itu. Ada perkembangan, tapi, nggak jelas arahnya, apakah bisa jadi besar atau tidak, apakah bisa jadi penghasilan utama atau tidak, belum kelihatan. Kalau dalam kasus saya, harus katakan 5 tahun. sekarang pertanyaannya nih, kembali lagi, dunia serba instan nih. 5 tahun itu lama nggak? Bisa lama. Tapi juga bisa cepat. Tergantung, ingat. Tadi filosofi simpelnya adalah, yang slow itu bisa pas, yang pasien juga bisa slow. Dan ini, ini yang jujur saya harus katakan, saya tidak bisa 100% memberikan cara, seperti kalau kita bicara matematika, 1 tambah 1 jadi 2. Ada banyak hal yang, mempengaruhi, tetapi intinya adalah, Anda sendiri yang akan lebih tahu. Apakah 1 tahun ini, masa tubuh yang sudah cepat, atau belum. Atau 1 bulan. Nggak apa-apa. 1 bulan Anda lihat, nggak oke, ya sudah. It doesn't matter. Singkirkan. Karena gini, baru-baru ini, saya ada baca, sebuah kutipan begitu, menurut saya kok, ada bagusnya. Kutipan ini, saya nggak ingat, nggak ingat kata-kata perkataannya, tapi kurang lebih seperti ini. Kalau rejeki itu, sudah milik Anda. Anda mau lari, kemanapun, dia akan ikut. Saya pikir, benar juga ya, ada bagus juga. Artinya begini, kalau kita jalankan sebuah bisnis, terus kemudian 1 bulan, kok nggak kelihatan menghasilkan, kemudian kita buang. Tapi kalau itu sebetulnya adalah, rejeki kita, entah bagaimana, mungkin nanti 1 tahun ke depan, Anda balik lagi ke bisnis itu. Jadi, kalau Anda memiliki percayaan seperti itu, saya pikir ada benarnya, mungkin ada bagusnya. Jadi, nggak usah terlalu khawatir, kalau Anda tiba-tiba meninggalkan bisnis yang baru Anda jalankan seminggu, ya itu oke. Kalau itu rejeki Anda, tahun depan balik lagi itu bisnis kepada Anda, kan begitu. Kurang lebihnya ya. Ini kalau di human design itu, kita dibekali inner authority, terus ada signature dan not self, itu sinyal-sinyal rasa, yang bisa kita amati untuk, untuk tanda kutip memvalidasi, apa yang kita lakukan ini, sudah sejalan apa nggak. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas lah ya pasti ya, Rokman kan ya. Mas Rokman ini pertanyaan gini, Kak, bisnis ini kan jarang ya, dan hasilnya lima bulan baru terlihat. Bagaimana membentuk belief diri, bahwa barang ini, tanda kutip ya, pasti laku. Jadi, maksudnya membentuk belief, pasti laku, sebelum memulai bisnis. Sebelum memulai bisnis. Nah, Om Frater Diri, punya belief itu nggak? Barang yang Om ambil, itu ada belief, tanda kutip, pasti laku. Silahkan. Ini pertanyaan yang menarik ya. Pada waktu saya jalankan awal bisnis ini, faith-nya akan muncul, work by faith-nya muncul. Tapi kan, saya ini adalah orang yang berkecepu di dunia profesional, manajemen, marketing, sudah cukup lama. Jadi, otak teknisnya kan tetap ada, betul nggak? Ini kan, saya nggak mengatakan bertentangan, tapi kan seringkali ini adalah otak yang kritis, mempertanyakan. Kalau yang namanya work by faith, itu namanya faith, percaya aja gitu, selesai urusan. Nggak terlalu banyak mempertanyakan. Tapi otak teknisnya kan mempertanyakan. Padahal waktu saya pertama kali mendatangkan produk ini, itu tahun 2011 berarti ya, 2010-2011. 2011 mungkin lebih tepatnya. Itu harga produknya adalah 1.650.000. Tahun itu, itu bisnis online ya. Waktu saya melancong bisnis ini, apakah saya ada keraguan jawabannya? Iya. Saya berpikirnya gini, apa orang mau ya transfer 1.650.000. Itu tahun 2011 ya. Dan saya perhatikan pada waktu itu, orang paling kalau jual barang online itu mungkin 100.000, 200.000. Ini 1.650.000. Dan ingat, belum difasilitasi oleh e-commerce. Belum model Tokopedia dan Shopee. Rasanya pada waktu itu juga belum ada. Sehingga saya baru mulai dari kaskus. Kemudian order juga masih lewat SMS. Saya nggak kenal orangnya. Orangnya nggak kenal saya. Barangnya juga dia nggak bisa lihat kan, nggak bisa sentuh. 1.650.000. Dia harus transfer dulu loh, baru saya bisa kirim. Padahal kan saya tahu, seringkali ada tipuan-tipuan pada waktu itu. Tapi dia juga pasti mikir lah, kalau saya juga ketipu gimana? Saya transfer dulu, barang nggak dikirim. Bener nggak? Apakah saya ragu-ragu jawabnya? Iya. Tapi, saya tetap jalankan gitu. Dalam artian, ya sudah, kita coba aja. Nah, kalau dipikir-pikir, ketika saya melihat sekarang gitu ya, ini pertanyaan ini juga membuat saya jadi kembali lagi. Saya juga jadi bingung. Kok bisa ya? Orang percaya, transfer 1.650.000 ke saya. Orang yang dia nggak kenal, barangnya juga dia nggak pegang loh. Di saat waktu itu, namanya bisnis online juga masih belum jelas. Penipunya banyak. Orang Indonesia bilang, kalau belanja nggak ngelihat barangnya, nggak pegang, nggak puas. Saya pikir ya ada benernya. Orang Indonesia mungkin sebagian begitu. Jadi, kalau saya jualan produk online dengan harga segitu, orang nggak kenal saya, langsung transfer, kemudian saya ini kan berdasarkan kepercayaan. Tapi ya jalan. Jadi, kalau ditanya, apakah pada waktu itu saya langsung percaya satu persis, jawabannya tidak. Jujur otak kritisnya bilang tidak. Apakah ada yang mau, ada yang nggak. Tapi, karena walk by fate-nya, ya sudah, walk aja, coba jalankan. Sambil problem-problem itu nanti diselesaikan. Sampai muncul, dan lain sebagainya. Tapi, jualan di e-commerce pun saya juga termasuk bisa dibilang nggak terlambat. Pada waktu jualannya lebih banyak WhatsApp, seperti itu ya. Artinya kan orang tetap transfer dulu dong, baru kemudian saya kirim. Ya percaya-percaya aja. Nggak tahu gimana. Nggak tahu gimana. Ya karena ada walk by fate-nya mungkin itu ya. Jadi, saya juga nggak bisa satu persen menjelaskan ke orang ya bisa percaya. Faktor non-teknisnya. Ya, ingat ya. Non-teknisnya itu memang lebih besar. Itu yang bisa terjadi. Itu mengalahkan pemikiran-pemikiran teknis. Pemikiran-pemikiran logik itu mungkin jadi apa ya. Nggak bisa satu persen dijelaskan. Nah, jadi itu enaknya Anda berada di dalam komunitas lompatan hidup karena Anda juga adalah orang-orang yang harusnya ya mempercayai hal-hal non-teknis gitu. Di luar hal teknis yang tetap lah yang perlu kita lakukan. Seperti itu. Karena memang kalau diruntut ya, Om Rad tadi cerita punya impian untuk punya bisnis online. Itu dreams ya kan gitu ya. Ya, betul. Impiannya itu. Wah, asik nih kayaknya kalau punya bisnis online. Terus akhirnya belum tahu produknya. Tapi kan fate-nya itu ya. Fate-nya adalah asik nih punya bisnis online gitu. Belum ketemu produknya. Ketemu produknya juga belum tahu nih. Ya apa, pasti laku atau enggak. Tapi ya walk by fate aja. Karena itu fondasi. Belief yang udah mengakarnya ya. Betul sekali. Jadi fondasinya disitu. Iya. Kalau diamati ini ya yang dibilang selaras dari rasanya gitu. Dan seringkali rasa itu kan tidak selalu bisa dijelaskan logika kan. Karena memang rasa itu sebetulnya lebih visioner daripada logik gitu ya. Nanti setelah ada buktinya, ada datanya, baru logiknya bilang oh ini masuk. Tapi waktu di awal ya enggak tahu. Cuma kok rasanya feels right gitu ya. Ya memang agak agak apa ya. Agak agak susah mungkin. Bahkan mungkin buat teman-teman yang malam ini mendengarkan sharing saya untuk memulai sebuah bisnis dari walk by fate ya. Di saat kita semua dikelilingi dengan hal-hal teknis yang hebat, makanya walk by fate ini jadi sesuatu yang bisa enggak gitu ya. Kalau bisa, kalau enggak bisa gimana? Maksudnya enggak tahu teknisnya ini, enggak tahu teknisnya. Tapi saya seringkali melihat ya, mungkin ada beberapa teman yang saya tahu gitu ya. Mereka sukses di bisnisnya. Padahal secara teknis mereka enggak punya kemampuan di situ. Dan mungkin mereka juga kalau ditanya, ya bisa jadi mereka tidak mendeskripsikan seperti saya gitu ya. Tapi saya yakin kok, kekuatan mereka pasti di non-teknisnya. Orang-orang yang buka restoran misalnya, tapi masak aja juga enggak becus gitu ya, masuk ke dapur juga sekali dua kali, tapi bisa punya bisnis restoran yang sukses gimana coba? Kan teknisnya enggak muncul gitu kan ya. Tapi kan teknis itu mungkin akan datang dengan sendirinya. Mungkin dia akan punya partner yang pintar masak lah, atau mungkin tahu-tahu dapat pegawai yang pintar masak lah, dan lain sebagainya. Itu teknisnya akan muncul dengan sendirinya sih. Kalau non-teknisnya udah ada ya. Itu yang disebut selaras ya. Apa-apa ada, apa-apa bisa. Ngomong-ngomong ya, tadi Om Fred cerita tahun 2011, harga produknya Rp1.650.000.000. Ngomong-ngomong, UMR Jakarta tahun 2011, itu nominalnya adalah Rp1.290.000.000. Jadi barang yang Om Fred jual itu, sebetulnya di tahun itu lebih tinggi daripada UMR Jakarta. Betul. Dan ini memang fakta ya, kadang-kadang saya juga ngomong dengan prinsip saya di USA, harga barang ini kalau di USA, itu nothing. Nggak, nggak, nggak apa ya. Ya, nggak ada gitu lah, orang beli ya beli gitu aja. Tapi ingat loh, kalau di Indonesia itu something gitu ya. Kan sekarang harga barang saya itu adalah Rp3.000.000. Sekarang harganya Rp3.000.000. ya naik mungkin nggak terlalu banyak Makanya nggak heran kalau bisnis ini artinya juga bukan cuma bisa membawa kebaikan buat saya, tapi juga bisa menciptakan market yang besar dari sisi rentalnya. Jadi market sewanya, market rentalnya itu juga besar. Padahal om nggak create market itu ya? Nggak. Saya nggak create market itu. Nggak merasa terintimidasi juga ya, Om Fred? Nggak. Jadi kalau ada customer, kemudian tanya ke saya, dan mungkin saya punya feeling kayaknya ini customer ini juga kalau mau beli kayaknya agak berat gitu ya. Selalu saya bilang kalau mau beli second atau mau beli atau sewa, it's okay. Saya hanya mengatakan yang penting barangnya ori atau asli karena memang ada palsunya. Nah nanti saya bisa bantu untuk cek apakah barangnya ori atau tidak. Seperti itu. Atau kalau produk ini kan saya dipakai itu ketika usia keambilan kurang lebih sekitar 18 minggu. Kalau orang itu datang ke saya, dia bilang, oh saya sudah katakanlah ya 30 minggu. Biasanya itu ada baltes akhir. Saya lebih sarankan daripada beli coba sewa. Nanti saya bantu untuk cek apakah barangnya ori atau enggak. Seperti itu. Artinya gini. Saya penjual, yes. Saya penjual. Tapi mungkin nggak harus selalu kita itu berusaha untuk menjual barang kita itu dengan at all apa ya. Dengan segala cara. Nggak perlu harus begitu. Kalau ada yang mau orang beli second, it's okay. Saya layanin. Maksudnya saya tidak menjual second. Tapi ada orang yang tanya ke saya, saya mau beli second ini barangnya ori atau tidak. Saya akan bantu jawab. Seperti itu. Nggak terus kemudian jangan gimana. Nggak. Yang saya tekankan adalah barang itu adalah ori atau tidak. Karena itu berkaitan dengan kehamilan. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang saya jaga. Tapi dia beli second atau dia rental atau dia sewa, nggak ada masalah buat saya. Seperti itu. Sewa-sewa rentalnya juga beli dari saya, saya oke-oke aja. Itu meng-create artinya market rental itu jadi market yang besar juga. Selain market jualan. Apakah saya merasa tersanggi? Nggak. Ini saling membantulah. Kurang lebih seperti itu. Saya juga sadar. Ada orang-orang yang mungkin merasa lebih worth it kalau dia hanya sewa daripada dia milikin alatnya. It's okay. Nggak apa-apa. Karena saya juga sadar harganya nggak murah. Jadi oke kalau mau sewa mungkin dengan harga yang lebih terjangkau. Why not? Jadi kadang-kadang kalau saya melihat orang bayar dengan, kan ada expilator kalau di Shopee. Saya nyawa rasa kadang-kadang agak terlalu memaksa. Saya tahu bahwa dengan harga 3 juta itu kan dapat handphone juga gitu kan ya. Apa namanya. Jadi ya oke. Artinya saya happy aja untuk menjual atau tidak menjual. Dan menurut saya itu adalah hal yang baik yang harus dilakukan ya. Kalau kita mau jadi penjual kurang lebih seperti itulah. Asik ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Roca. Om Fred, dalam masa tunggu sampai akhirnya produk itu booming. Apa yang Om Fred lakukan? Apa yang membuat bisa sabar? Nah ya. Nah. Pertanyaan menarik ya. 5 tahun nggak kelihatan hasil-hasilnya seperti apa. Kemudian saya masih bisa bersabar. Seperti itu. Nah mungkin ya. Mungkin ini agak sedikit apa namanya ya. Nggak biasa gitu ya. Tapi kembali lagi. Kembali lagi. Nggak biasa tuh. Kembali lagi. Ketika kita bicara work by faith itu. Saya tuh merasa saya hanya menunggu aja gitu. Menunggu bahwa Tuhan itu memang pasti akan memberikan jalan gitu. Dan ingat ya. Saya tidak menggantungkan pada bisnisnya. Ini yang perlu digarisbawahi. Oke. Jadi mungkin nanti ketika ada teman-teman baru memulai bisnisnya. Seperti yang tadi saya ceritakan. Kan satu bulan bisa ditinggalkan. Itu yang tahu yang bisa mengambil keputusan adalah diri Anda sendiri. Nah ketika saya belum jalan. Saya cuma percaya bahwa pasti ada jalan gitu. Apakah di produk ini atau tidak. Saya nggak berani ngomong pada waktu itu. Tapi ketika produk itu masih bisa jalan. Masih ada penjualan walaupun sedikit. Ya sudah saya jalanin aja. Seperti itu. Mungkin kalau pada waktu itu hampir tidak ada penjualan sama sekali. Bisa jadi saya akan tinggalkan. Berarti mungkin saya berpikir oh bukan ini. Tapi karena tetap ada. Berarti kan saya cuma nunggu membuat diri saya sabar dan menunggu aja gitu. Dan ketika tetap ada. Saya hanya merasa bahwa sih ada titik tertentunya. Yang nanti akan ketemu. Yang membantu produk dan bisnis saya menjadi sukses. Nah. Ini juga perlu saya tekankan. Ukuran sukses setiap orang beda-beda. Setuju ya? Iya. Oke. Nah. Semua orang pasti pengen sukses besar sekali. Tapi kembali lagi. Besar kecil itu juga relatif. Setiap orang akan beda-beda. Nah. Ketika bisnis sudah jalan. Saya menyelaraskan diri saya dengan bisnis saya. Itu adalah dengan. Oke. Saya gembira dengan hasil segini. Nah. Ketika saya mengatakan saya happy dengan hasil segini. Ya bisnis itu kurang lebih berjalan di koridor itu. One day mungkin saya akan bilang. Kelihatannya saya mau happy dengan hasil segini. Karena diri saya sudah lebih menyelarkan diri lagi. Dan saya merasa lebih siap lagi untuk oke hasilnya segini. Tapi ketika belum. Ya sudah gak apa-apa. Saya happy dengan hasil seperti ini. Nah. Banyak di antara kita itu. Kalau Anda sering dengar ya. Banyak bisnis itu suka gagal. Karena ekspansi terlalu cepat. Ekspansinya terlalu cepat. Dia tidak siap. Dari sisi bisnisnya secara teknis. Dan non-teknisnya bisa jadi juga dia gak siap. Nah. Ketika itu terjadi. Bisnisnya bukan malah berkembang. Malah hancur. Nah. Jadi ketika Anda jalankan sebuah bisnis. Yes. Anda ingin hasil yang tidak terbatas. Tapi ingat. Selaraskan dulu dengan diri Anda. Oh. Saya happy kalau bisnis saya punya omset 100 juta rupiah sebulan. It's okay. Ya sudah happy dulu di situ. Gak usah 10 M gitu. Nanti begitu Anda 10 S. Anda gak siap. Anda gagap. Malah bisnis Anda akan hancur. Tapi Anda sudah happy di sisi itu ya oke. Nah. Itu yang saya lakukan sekarang. Setelah berkembang keberadaan. Oke. Saya ingin bisnis saya kurang lebih stay di titik ini. Ya. Kurang lebih seperti itu. Dan bisa jadi mungkin itu cara aturan juga. Kenapa setiap tahun ada aja. Satu bulan. Dua bulan. Tiga bulan. Saya gak jualan. Karena saya menyelaskan diri saya. Oke. Hasilnya segini saya happy. Ya sudah happy. Seperti itu. One day apakah saya bisa berubah? Bisa dong. Yang namanya diri kan bisa berubah. Tapi kalau saya merasa belum siap. Why not? I'm happy with this. Yes. Nah. Itu yang mungkin teman-teman juga perlu. Tapi kalau Anda baru mulai ya. Mungkin Anda boleh lah ya. Oh. Masih. Masih apa. Ingin sebesar apapun. Tapi one day mungkin Anda harus menghadir keputusan. Stop. Saya happy dengan hasil ini. Berarti seperti itu. Yes. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Om Fred. Ya. Dari Mbak Eliana ya. Kalau menurut The Secret. Proses penciptaan ada tiga langkah. Meminta, percaya, dan menerima. Bagaimana ya dihubungkannya dengan tema malam hari ini. Work by faith. Nah kali ini kalau menurut versi Om. Ya. Tadi awalnya apa? Meminta dulu ya. Meminta, percaya, menerima. Ya. Meminta itu kan berarti kita bicara mengenai impian. Permintaan dari diri, betul? Saya meminta bahwa saya punya bisnis online. Itu saya minta. Oke. Dan itu memang saya minta. Saya minta saya mau punya bisnis online. Nah. Kemudian percaya. Percayanya adalah oke. Saya percaya bahwa Tuhan yang maha kuasa akan membantu. Saya percaya. Dua sudah saya lakukan, betul ya. Yang ketiga berarti apa? Menerima. Hal-hal yang kelihatannya ya menurut saya ajaib gitu lah ya. Datang. Produk datang. Kemudian, oh cara saya menjualnya ke datang. Kemudian, oke ada titik-titik tertentu yang membuat bisnis itu melonjak. Kan seperti itu. Itu menerima. Jadi, ya mungkin tidak secara langsung. Artinya apa yang diajarakan oleh The Secret itu ada gitu. Dalam tahapan yang saya lakukan di dalam bisnis saya. Saya minta punya bisnis online. Saya percaya bahwa Tuhan akan membantu. Saya menerima dari hasil bisnis saya yang sekarang ini. Prosesnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Om. Yes. Oke. Lalu pertanyaan lagi nih dari Mas Rokman. Kak, dalam menemukan ide bisnis ini, dulu itu tiba-tiba ketemu idenya, atau just do it aja, melakukan trial and error, atau ada bisnis lain yang sebelumnya gagal, ganti-ganti sampai ketemu bisnis ini? Ah, oke. Jadi gini. Impian besar saya dari sejak saya kecil itu adalah saya ingin punya usaha sendiri. Atau kalau bahasa sombongnya, dulu adalah saya tidak mau bekerja untuk orang lain. Saya mau bekerja untuk diri saya sendiri. Itu dari sejak kecil. Kalau ditanya-tanya kenapa, nggak terlalu tahu saya. Artinya saya nggak bisa menjelaskan secara logika kenapa saya punya keinginan seperti itu. Yang anggap aja adalah keinginan. Nah, kalau saya membungkus diri saya dengan punya keinginan seperti itu, maka perjalanan hidup saya, itu akan selalu arahnya juga ke sana. Punya bisnis sendiri, mencoba ini, itu. Dan pertanyaan tadi adalah betul. Yes, saya mencoba. Jadi sebelum saya menjalankan bisnis online saya, saya juga mencoba beberapa bisnis yang lain. Ada yang berhasil kemudian berhenti. Ada yang dari awal tidak berhasil berhenti. Terang lebih seperti itu. Jadi ya, apakah ini trial dan error? Mungkin. Tapi kan semuanya dimulai dari impiannya dulu ya. Impiannya adalah tidak mau bekerja untuk orang lain selamanya. Gampangnya begitu. Tapi kadang-kadang jalan itu bisa berbeda. Tapi kan impian itu tetap ada. Apakah bisa terlaksana atau tidak? Nggak tahu. Tapi kan impian itu ada. Kalau kita punya impian itu, maka dalam perjalanannya pun akan selalu mencoba mencari. Kurang lebih seperti itu. Dan biasanya akan ketemu. Seperti yang tadi saya bilang, ketemu itu kadang-kadang kita berpikir itu benar, ternyata enggak. Itu hanya sebuah persiapan buat diri kita. Kalau misalnya saya sudah sukses dari awal, berarti saya adalah pemilik bisnis distribusi. Karena saya pernah mendirikan bisnis distribusi dengan teman-teman saya. Seperti itu. Tapi ternyata ya enggak juga. Atau kalau saya sudah bisa sukses sebelumnya, mungkin saya sudah punya bisnis startup yang akan bisa bersaing dengan Tokopedia, bisa bersaing dengan Shopee. Tapi ternyata bisnis yang saya dirikan, yang mungkin juga sama-sama awalnya dengan seperti Tokopedia, ternyata enggak bisa berkembang seperti Tokopedia. Jadi, yes, ada proses mencarinya, ada proses gagalnya, ada proses bertanya-tanya-tanya, ini iya atau enggak. Tapi poin saya adalah, saya jalan. Walk-nya ada ya. Kerjanya tetap ada. Hasilnya ya, kadang-kadang memang tidak memuaskan. Karena namanya juga proses. Tapi ingat sekali lagi loh, ada impiannya dulu. Nah, poin saya adalah gini, kalau impian Anda adalah menjadi profesional, ya pasti. Langkah Anda tidak akan seperti langkah saya. Artinya kalau ada opportunity business, saya ambil. Tidak. Anda pasti akan berbeda. Yang akan Anda ambil adalah ketika ada opportunity untuk posisi yang lebih baik. Itu yang akan Anda ambil. It's okay. Setiap orang punya impian yang berbeda. Nah, jadi, ya kembali lagi ya. Seskeptis apapun Anda, yang namanya impian, tujuan itu tetap harus ada. Karena itu yang akan membantu Anda untuk mengambil keputusan-keputusan. Terlepas salah atau benarnya keputusan itu. Tapi Anda harus tahu dulu nih. Harus tahu dulu. Mau punya bisnis atau tidak. Nah, tadi kan Pak Ari juga sudah menjelaskan latar belakang saya sedikit. Artinya saya bekerja secara profesional. Tetapi karena payung impian saya adalah mau punya bisnis sendiri, walaupun saya bekerja profesional, setiap kali ada kesempatan untuk punya bisnis sendiri, saya lakukan. Itu bedanya. Mungkin awalnya sebagai bisnis sampingan. Tapi bisnis sampingan, kalau kita kerjakan serius, dan itu memang Tuhan berkenan, jadi bisnis utama kita akhirnya. Seperti itu. Ini bedanya. Tapi saya juga sering melihat para profesional teman-teman saya itu ada bisnis opportunity yang datang, nggak diambil. Kenapa? Karena memang payung. Payung impiannya mereka bukan punya bisnis sendiri. Mereka mungkin mau jadi karyawan, tapi mau kayak freedom secara finansial dengan cara investasi. Jadi mungkin mereka lebih arahnya main saham lah, kemudian investasi sana, investasi sini. Tapi tidak terlibat langsung dalam bisnis. Seperti itu mungkin Pak Ari. Yes. Mantap sekali. Oke, ini ada dari Yesika ya. Sis Yesika. Halo malam Om Fred. Mau nanya, apa yang Om Fred lakukan supaya bisa stay positif, tapi rasional, pada saat menjalankan bisnis? Ada begitu banyak tantangan, dan jujur bikin down juga ketika menjalannya? Pertama menurut saya adalah begini. Kembali lagi, kalau kita bicara bisnis, kita nggak tahu, bisnis ini harus dijalankan berapa lama, baru kemudian saya menyerah atau berlanjut. Setuju ya? Tapi ada beberapa yang perlu dilihat. Pertama adalah, kalau kita bicara bisnis, sales-nya tetap ada. Ini dulu. Sales-nya tetap ada. Sekecil apapun, sales-nya ada. Kalau sales itu belum bisa menutup kos, tapi sales-nya ada. Itu yang selalu saya lakukan. Bisnis-bisnis saya yang berhenti, itu karena sales-nya juga berhenti. Kalau sales-nya berhenti, bisnisnya berhenti. Tapi kalau sales-nya masih ada, saya pertahankan. Bisnis online saya, 5 tahun pertama itu, sales-nya masih ada. Besar tidak? Menghasilkan yang, wow, itu nggak juga. Tapi ada sales-nya. Jadi saya pertahankan. Nah, mungkin itu patokan yang paling simpel. Patokan yang paling simpel ya. Tapi sekali lagi begini, kadang-kadang kan kita juga punya kebutuhan-kebutuhan finansial. Setuju ya? Kebutuhan-kebutuhan finansial. Mungkin, mungkin buat Anda yang sekarang masih struggle, mau jalankan bisnis, Anda mungkin perlu mencari ada penghasilan yang fix dulu lah. Tampakannya begitu. Kalau Anda punya penghasilan yang fix dulu, yang bisa membantu Anda, katakanlah hidup sederhana sekalipun, tapi itu ada, maka Anda akan lebih simpel, akan lebih tenang membangun bisnis Anda. Kalau Anda memang punya cita-cita yang ingin jadi pebisnis ya. Kurang lebih seperti itu. Artinya, ada penghasilan lebih dulu. Lalu pertanyaan gini, kalau nggak ada penghasilan sama sekali, gimana? Kalau tidak ada penghasilan sama sekali, lalu saya ingin tiba-tiba memulai bisnis. Ya, boleh-boleh aja. Itu Anda harus benar-benar work by fate-nya jauh lebih besar. Kalau tadi ilustri saya mengenai menanam pohon, semoga Anda sudah bisa seakan-akan mengambil pohon dari tempat lain, kemudian Anda pindahkan, Anda tanam. Work by fate-nya sudah langsung lebih besar. Seperti itu. Semoga proses diri Anda itu juga sudah lebih sempurna. Pengembangan diri Anda juga sudah non-teknis Anda itu sudah lebih baik. Sehingga ketika Anda menghadapi kondisi seperti itu, struggle seperti itu, Anda tetap bisa stay positif. Ingat ya, proseskan semuanya seperti itu. Nah, dalam kasus saya, mungkin saya sedikit lebih dipermudah. Karena pada waktu itu saya juga masih bekerja. Oke, ketika saya membangun bisnis ini. Tapi, saya seperti tadi saya bilang, saya juga membangun banyak bisnis yang berhenti-berhenti-berhenti. Patokan saya simple, ada sales atau tidak. Kalau sales masih ada, jalankan saja. Tapi kalau salesnya sudah tidak ada, ya mau apa lagi. Seperti itu. Ditunggu lah ya, satu bulan, dua bulan, sales tetap. Kalau Anda tidak ada, ya sudah, close saja lah. Daripada Anda stresskan, ya coba mungkin bukan di situ memang tempatnya. Anda perlu work by fate di tempat yang lain. Seperti itu. Yes, yes, yes. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya jawabannya mirip-mirip kayaknya ya. Dari Mbak Santi Hakim ya. Bagaimana atau apa yang dirasakan, bagaimana atau apa yang dirasakan, apa yang kita sedang usahakan atau bisnis yang kita rintis itu selaras dengan diri kita. Karena mohon maaf dari yang Pak Fred jabarkan tadi, rasanya struggle-nya luar biasa ya. Misalnya, ya tadi sampai lima tahun. Oke, silakan Om. Nah, ini satu yang penting ya. Bahwa komunitas lompatan hidup ini kan komunitas yang lebih banyak kita bicara hal-hal non teknis. Oke. Nah, saya memang ya, kalau Pak Ari promosinya kan pengusaha dan pembelajar. Dan ya betul. Saya adalah orang yang suka belajar, suka mengembangkan diri. Itu dari dulu lah. Kurang lebih seperti itu. Ketika saya menghadapi sebuah masalah struggle secara teknis di dalam bisnis, kembali lagi, respon kita itu kan bisa berbeda tergantung dari diri kita sendiri. Tapi kalau Anda adalah orang yang memang mau mengembangkan diri, maka respon itu harusnya lebih baik. Harusnya lebih positif. Harusnya bisa lebih menerima. Harusnya bisa membuat Anda berkurang cemasnya, lebih damai, lebih tenang. Seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan. Artinya, di tengah struggle-nya bisnis saya, saya tetap mengembangkan diri. Stresnya juga harus bisa lebih berkurang. Kemudian, kalau bisa juga diri lebih tenang, cemasnya berkurang. Apakah selalu berhasil, jawabannya tidak. Tapi kan ini proses. Kalau Anda mau mengembangkan diri terus, maka struggle yang Anda alamin, itu jadi lebih mudah. Di saat orang lain menyerah, Anda mungkin belum. Dan bisa jadi itu memang bagian dari proses perjalanan kesuksesan Anda. Jadi dinikmati saja. Tapi ingat, kembali lagi Anda harus mengembangkan diri. Makanya Anda berada di dalam komunitas lompatan hidup ini sebetulnya sudah betul sekali. Sudah betul sekali. Apapun yang sekarang Anda kerjakan. Dan mungkin Anda melihat kok kayaknya nggak menghasilkan apapun. It's okay. It's okay dalam artian, ya mungkin belum waktunya. Nah, tapi diri Anda kan Anda kembangkan dulu. Kalau teknisnya nih, teknisnya Anda segini-gini terus, penghasilan juga segini-gini terus, non-teknisnya kan sedang Anda angkat, betul? Anda angkat begini. Nah, entah bagaimana. Saya adalah orang yang percaya. Kalau Anda kembangkan diri Anda dengan benar, maka sisi teknisnya akan ikut. Tidak bisa dijadikan sebagai judgment ya. Oh, kalau orang yang, apa namanya, sorry, finansialnya masih kesulitan, berarti dirinya nggak berkembang. Enggak, enggak. Bukan begitu. Tapi mohon dipahaminya adalah, pengembangan diri ini, saya yakin akan bisa membantu. Akan bisa membantu Anda untuk meningkatkan diri secara finansial juga. Itu saya yakin sekali. Kalau Anda punya energi yang positif, Anda sebagai seorang karyawan, ingat, kalau Anda sebagai seorang karyawan, Anda bekerja untuk orang lain, it's okay, bos Anda pasti akan bisa merasakan energi itu. Betul nggak? Saya nggak tahu. Mungkin Pak Ari dan Burusi bisa menjelaskan dengan lebih tepat. Tapi poin saya adalah, orang yang membawa aura kebahagiaan, aura ketenangan, kedamaian, santai, relax, orang lain pasti bisa merasakan. Betul nggak? Betul. Dan kalau itu, bisa dirasakan orang lain. Dan biasanya akan membuka opportunity-opportunity yang Anda nggak, Anda mungkin nggak, nggak kepikir gitu loh. Nggak kepikir. Memudahkan Anda menjalankan bisnisnya, sehingga Anda jauh lebih mudah untuk sukses, atasan Anda akan melihat, atau bisnis Anda akan jalan lebih baik. Ya itu kenapa? Kenapa membahan diri? Anda jadi orang yang lebih tenang, lebih happy gitu ya. Bukan orang kalau dalam bahasa Jawa itu, apa ya, kemerungsung gitu ya. Jadi, ah, kayaknya gusah-gusuh gitu, nggak jelas hati itu. Bingungan gitu ya. Nggak. Nah, makanya kalau lompatan hidupi, saya yakin lah. Pasti banyak pembicara yang juga mengajarkan Anda untuk hidup lebih tenang, lebih damai. Dan kalau itu Anda bisa terapkan dalam hidupan Anda, percaya bahwa, bisnis pekerjaan Anda itu pasti akan terimbas. Pasti kalau itu. Setidak-tidaknya itu pengalaman saya gitu ya. Tapi saya yakin lah, sebagian dari Anda juga pasti pernah mengalami seperti itu. Kalau Anda membawa aura energi positif, orang lain pasti akan merasakannya. Dan itu pasti akan baik buat Anda. Itu pasti akan baik buat Anda. dari sisi bisnis maupun dari sisi pekerjaan. Nanti itu. Oke. Wow, menarik sekali nih. Mantap sekali Om Fred. Om Fred, ini pertanyaan sudah habis. Mungkin closing statement Om Fred. Oke. Yang terakhir di Zoom ini ya. Silahkan. Oke. Teman-teman, apa yang saya sharingkan itu adalah pengalaman dari apa yang saya lakukan. Tapi ingat, semuanya ada prosesnya. Dan proses ini kadang-kadang bisa cepat, bisa juga lambat. Tapi apapun yang teman-teman alamin, ada kesabaran yang perlu kita butuhkan. Dan kalau saya bicara kesabaran, berarti harus ditambahkan dengan tetap yakin bahwa work by faith-nya Tuhan akan membantu, yang maha kuasa akan membantu itu, tetap harus dipercayai. Jangan hilang itunya. Itu adalah nasihat saya. Kemudian tetap bersyukur lah. Kadang-kadang jalan itu bisa lurus, bisa naik. Tapi kadang-kadang ada kelok-kelokannya, ada turunnya sedikit, ada berbatunya. Nikmati aja. Enjoy the ride. Tetap bersyukur, dan tetap percaya bahwa one day Anda akan merasakan kesuksesan. Itu aja, Om. Mantap sekali, Om Fred. Thank you, Om Fred. Terima kasih sekali lagi. Om Fred, ini komen-komennya ini. Ini dari Pak Mbak Santi. Terima kasih, Pak Fred. Terima kasih, Om Fred. Di atas materinya sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mas Roman juga ya, sangat luar biasa. Sekali lagi, terima kasih, Om Fred, atas waktunya dan sharing. Sama-sama, sama-sama. Nanti kapan-kapan bisa sharing dengan topik-topik yang lain. Oke, oke, silahkan. Terima kasih, terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Om Fred. Silahkan nanti teman-teman bisa masuk ke website kelompatanhidup.com. Kita setiap hari Kamis, itu ada webinar bareng ya, sebagai rangkaian untuk perjalanan kembali ke diri. Kamis, bulan depan, kita juga ada pembicara spesial. Tapi siapa? Nah, pantengin terus, WA dari Bro Charles. Karena informasinya itu satu pintu dari Bro Charles nanti ya, teman-teman ya. Sekali lagi, terima kasih semuanya. Terima kasih, Om Fred, atas waktu dan sharingnya. Selamat malam teman-teman semua dan bye-bye. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Ijin and meeting ya, terima kasih. Terima kasih.